Berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi intinya sih ya kalau di proyek BART Learning ini tentang pengalaman sih ya. Bagaimana guru itu ingin agar siswanya itu mencari solusi dengan berkolaborasi. Jelas kolaborasi dia dengan teman-temannya ya. Itu untuk menghasilkan suatu proyek. Jadi kalau kita ingin memberikan tugas yang berbentuk, apa sih yang bisa dihasilkan itu ya di proyek. Proyek BART Learning Project ya. Proyek diingat. Kemudian kita lanjutkan lagi di model pembelajaran yang selanjutnya. Nah ini baru Blended Learning. Setelah proyek tadi, sekarang baru yang Blended Learning. Nah di sini di Blended Learning ini ya pembelajarannya mengkombinasikan antara tatap muka dan pembelajaran ya jarak jauh yang memanfaatkan berbagai media dan teknologi. Jadi di Blended Learning ini ya titik ininya diterapkan kalau kita ingin siswa itu mandiri dalam mengakses sumber belajar dan kemampuan teknologi. Jadi sebetulnya kalau di Blended ini fokusnya di sumber belajar dan kemampuan berteknologi siswanya. Kemudian kita lanjutkan di yang kelima ya. Kelima ini model berbasis game. Nah, model berbasis game namanya saja sudah game. Game itu ya permainan ya, permainan digital. Nah jadi apapun bentuknya, asal tujuannya untuk pembelajaran, tercapainya tujuan pembelajaran, itu boleh kita pakai namanya model berbasis game. Di rumah belajar sendiri sudah ada ya baru ini namanya edu game. Jadi tinggal kita sesuaikan saja mana cocok nggak sih game ini untuk materi ini, tujuan pembelajaran ini. Kalau kita rasa cocok dan bisa diterapkan, ya ini malah lebih bagus. Karena siswa sekarang kan, ya karena memang mereka akrab dengan handphone, dunia teknologi ya pasti cepat masuk sih. Cuma tinggal kita sesuaikan saja dengan materinya. Kita lanjutkan di model yang selanjutnya. Model, nah ini, ini model ke enam ini model sole. Model sole ini juga ya terdengar baru ya. Baru, tapi kalau yang sudah dipembatik sama dengan private classroom tadi sudah nggak asing lagi. Sole, self-organized learning and development. Jadi pembelajaran ini menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri, self, mandiri. Dengan memanfaatkan internet dan perangkat. Jadi di sini, di sole ini, titik beratnya itu pada diri sendiri ya. Ketika anak-anak itu bisa mandiri untuk memanfaatkan internet dan perangkatnya. Jadi di sini memang siswa itu dituntut untuk kita bekali supaya bisa berpikir logis, kritis ya. Kemudian kreatif dan bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Kemudian, kalau yang enam ini sih saya ambil dari anduan yang dikeluarkan Pusdatin Kendikbud. Kemudian ada satu lagi tambahan model pembelajaran yang juga kalau dipakai untuk jarak jauh ya. Belajar dari rumah sekarang ini cocok juga nih. Model crossover learning. Yaitu titik beratnya pada kombinasi pembelajaran yang didapat di sekolah itu ya. Terus ke pembelajaran yang ada di luar sekolah. Atau sekarang ini ya take out home lah. Take out home. Itu bahasa Inggrisnya agak kurang. Jadi ini, jadi Bapak, Ibu hebat sekalian. Di antara tujuh model pembelajaran yang kita ulas pada pagi hari ini. Itu sih semuanya model yang bisa kita terapkan dari rumah tinggal. Kita sebagai guru ya. Mana sih yang cocok untuk pembelajaran kita, untuk materi kita. Dengan tujuan KD ini cocoknya yang mana ini yang kita pakai. Seperti itu ya. Mengenai model pembelajaran inovatif ini. Apalagi kita sebagai seorang guru kan dituntut ya. Harus punya dasar. Dasarnya itu ya sebelum ke yang lain-lain diproses ini. Tentunya kita di awal rencana DRPP itu pasti ada apa model yang mau kita pakai ini. Nah, apa modelnya yang kita pakai tinggal kita terapkan saja. Cocokkan saja. Nah, ini sekilas mengenai beberapa model pembelajar inovatif yang memanfaatkan rumah belajar. Jadi nanti di Bapak Ibu boleh pilih salah satu modelnya mana nih yang dipakai. Kemudian pemanfaatan rumah belajarnya kita sesuaikan saja. Kan rumah belajar itu kan tadi fitur-fiturnya di awal sudah dijelaskan banyak. Boleh diambil dari sumber belajarnya. Boleh laboratorium mayanya. Boleh karya bahasa dan sastranya. Dan lain-lainnya. Atau peta budaya dan sebagainya. Tinggal kita mana yang mau kita pakai. Dan rumah belajar fitur-fiturnya mana yang akan kita manfaatkan. Bapak Ibu hebat sekalian ya. Sebelum saya akhiri. Itu adalah beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk detailnya tuh ya tentang pembelajaran, model-model pembelajaran itu sih nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Presenter-Presenter yang lain. Baik, untuk Bapak Ibu Hei dan semuanya yang sudah hadir pada hal yang berdiri. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf jika ada tutur-tutur saya yang kurang berkenan. Kepada Allah saya minta ampunan. Dan untuk moderator saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, sedikit kata bijak dari saya. Guru harus bisa berpikir cerdas. Mengontrol diri sendiri dan mau berbagi. Terima kasih semua Bapak Ibu Hebat untuk sesi. Untuk jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat dan nanti akan kita bahas pada sesi tanah jawab setelah presenter-nya. Saya serahkan ke moderator saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hebat telah menyampaikan materinya tadi berkenaan tentang model-model pembelajaran yang bisa digunakan menggunakan portal rumah belajar. Materinya luar biasa sekali pemaparannya. Semoga dengan materi tadi menambah wawasan kita bahwa dalam pembelajaran itu banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Di antaranya bisa menggunakan model-model pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi. Ada tujuh model pembelajaran. Di antaranya tadi ada discovery in point learning, ada flip classroom, project based learning, blended learning, edu game, sole, dan yang terakhir adalah cross over learning. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita kipas-kipas di sesi tanya-jawab setelah materi yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi sudah disebutkan bahwa salah satu model pembelajaran inovatif menggunakan rumah belajar adalah cross over learning. Nah, untuk lebih jelas seperti apakah model cross over learning ini dan bagaimanakah penerapannya? Akan dipaparkan di materi yang kedua yang berjudul pendekatan cross over learning memanfaatkan rumah belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Sita. Sekilas profil pemateri kita yang kedua bernama Ibu Sita. Beliau kelahiran Yogyakarta 25 Juli 1987 dan baru 4 tahun ini tinggal di Lampung yaitu di Kabupaten Waikanan. Prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Sita adalah menjadi terbaik satu lomba menulis opini guru yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan. Oke, sudah hadir bersama kita pemateri kedua yaitu Ibu Sita. Halo Ibu Sita, sudah bergabung dengan kita? Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Sarah. Suara saya terdengar jelas. Oke, terdengar jelas sekali Ibu Sita. Apa kabar Ibu Sita? Puji Tuhan, baik sekali. Luar biasa ini. Selamat pagi juga Bapak Ibu DRB dan teman-teman SRT. Juga Bapak Ibu peserta yang ada 219 di room ini ya. Dan ada yang nonton Youtube juga ya Ibu Sarah. Iya, benar sekali Ibu Sita. Oke Ibu Sita, kalau boleh tahu nih Ibu Sita ini namanya apa sih Ibu Sita? Nama panjang saya paling panjang nih. Nama panjang saya Valentina Dewi Akila Chandrarila Sita Dinyamin. Panggilannya hanya 4 huruf saja, Sita. Oke, panjang sekali. Bu, boleh tanya nih. Ibu ini di Waikanan, itu ngajar di mana ya Ibu ya? Saya ini ngajar di SD. DSB namanya SD Sakti Baradatu. Ini SD sebuah yayasan, yayasan yang kecil ya, nggak begitu besar. Tapi ya potensinya besar, Bu Sarah. Kemudian di sini ini saya juga membina beberapa ekstra kulikuler ya, Bu. Ada KSN Matematika yang tahun kemarin itu sempat juara satu tingkat kecamatan. Tapi di provinsi kami, eh di provinsi, di kabupaten kami masih belum berhasil. Kemudian juga ada ekstra kulikuler drum band. Saya suka musik, saya juga suka nyanyi, jadi ikut bergabung di drum band melatih anak-anak. Satu pagi tahun kemarin itu saya mengusulkan ekstra kulikuler mading. Jadi majalah dingin ini untuk, karena saya suka nulis, jadi saya ini pengen menarik minat anak-anak untuk senang dengan literasi, senang dengan tulisan, senang dengan membaca, gitu Bu Sarah. Oke, keren sekali ya Bu Sita ya. Pengalamannya banyak banget nih Bu Sita meskipun baru, tapi sudah banyak sekali ya pengalamannya. Sukses ya Bu Sita ya, ke depannya. Semoga anak-anak sana bisa berkembang. Oke, Bu Sita. Sudah siap tak menyampaikan materinya kali ini Bu Sita? Oke, saya share screen dulu ya Bu Sarah. Sudah terlihat di layar. Oke, ya saya sudah bisa melihat. Share screen saya sudah terlihat ya Bu? Sudah, sudah. Saya langsung mulai saja ini Bu Sarah. Monggo Bu Sita, silahkan. Iya Bu Sarah. Oke, Bapak-Ibu, saya mulai saja presentasi saya. Saya hanya akan membagi sedikit pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran crossover learning, yaitu model pembelajaran yang mungkin Bapak-Ibu, apa sih sebenarnya crossover learning ini? Nggak pernah dengar gitu ya, kalau misalnya blended learning, grid classroom, itu mungkin Bapak-Ibu sudah beberapa kali mendengarkan. Nah, sekarang saya akan membagi sedikit pengalaman saya tentang menerapkan pembelajaran crossover learning ini terutama di masa pandemi. Crossover learning ini juga pernah saya terapkan waktu kita masih pembelajaran tetap buka. Saya mengajar kelas 6 Bapak-Ibu, jadi kelas 6 SD ya, jadi nanti mungkin bisa diadaptasi di sekolah Bapak-Ibu sendiri. Sebelum kita crossover learning, saya ingin membicarakan kenapa sih kok kita ada inovasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu adanya perkembangan TIK. TIK ini dalam 10 tahun ini berkembang sangat cepat sekali. Yang tadinya waktu saya masih sekolah, ini handphonenya kalau orang lampung bilang itu handphone ceng-cengpo, hanya bisa untuk telpon dan SMS. Terus layarnya masih hitam putih, kemudian suaranya masih yang monoponik, kemudian ya masih hanya bisa sekadarnya. Tapi sekarang ini sudah berkembang luar biasa, jadi touchscreen, kita bisa meeting seperti ini. Kemudian juga kalau misalnya yang suka nonton drama Korea seperti saya, pasti sering lihat kalau di drama Korea itu ada yang bisa dibuka, dilipat, dan segala macamnya. Itu perkembangan teknologi sangat luar biasa, terutama dalam bidang informasi dan komputer. Kemudian lagi ada pandemi COVID. Nah, pandemi COVID ini menjadi sebuah batu lancatan, kalau dalam istilah kimianya itu katalis, percepatan teknologi. Jadi mau nggak mau, kita yang tadinya mungkin masa bodoh dengan perkembangan teknologi ini, mau tidak mau harus ikut berperan serta aktif untuk meningkatkan kemampuan TIK kita. Kalau tidak seperti itu, nanti kita akan jauh tertinggal. Nah, apalagi di masa pandemi ini, Bapak-Ibu, kita semua sudah mengalami pembelajaran daring ya, pasti banyak model-model yang Bapak-Ibu terakan di dalam sekolah Bapak-Ibu sendiri. Di tempat saya sendiri, karena keterbatasan sinyal dan kuota waktu itu, maka guru ini harus benar-benar bagaimana caranya untuk memaksimalkan pembelajaran supaya anak-anak itu tetap mendapatkan pengetahuan, walaupun mungkin tidak memenuhi semua capaian kurikulum. Nah, kedua hal ini yang menyebabkan inovasi pembelajaran yang terjadi saat ini. Kemudian, ini pembelajaran, bedanya pembelajaran di waktu lalu dan saat ini ya, di abad 21. Yang dulunya hanya berpusat kepada guru saja, sekarang mulai berpusat kepada siswa. Jadi, kalau dulu itu gurunya menerangkan dan kita mendengarkan. Oh, agak ribut ya, karena di sebelah sedang ada pertemuan juga, kami sedang sosialisasi juga. Kemudian, kalau di dulu itu guru hanya berbicara di depan kelas, murid mendengarkan, kalau sekarang ini kita, para guru ini lebih sebagai fasilitator. Jadi, anak-anak diberi tugas untuk mencari, diberi tugas untuk berkolaborasi sendiri, dan kita hanya sebagai fasilitator. Jadi, kalau misalnya ada kesulitan, kita membantu anak. Kalau misalnya anak-anak butuh pengetahuan yang lebih, kita bisa membantu. Kemudian, kalau yang dulunya single stimulation, sekarang menjadi multi stimulation. Yang dulunya hanya mendengar saja, sekarang sudah mulai mendengar, melihat, merasakan, dan segala macamnya. Kemudian, dari single path progression menjadi multi path progression. Single path progression ini, kalau dulu pembelajaran kita permapel ya, Bapak-Ibu, hanya mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia. Kalau sekarang sudah mulai diintegrasikan dalam tematik. Jadi, pencapaiannya itu bukan hanya bisa Matematika, bukan hanya bisa IPA, tapi juga bisa seluruh bidang pelajaran, termasuk dalam hal tersebut adalah pendidikan karakter. Karena pendidikan saat ini kan kita utamakan pendidikan karakternya. Zaman di abad 21 ini sudah, kalau dalam hal pengetahuan kita, semuanya bisa tanya sama Mbak Google, atau nonton tutorial di Youtube, itu sudah sangat bisa kita mencari informasi dari situ. Tapi, yang tidak kita bisa adalah bagaimana, yang kita harus belajar maksudnya ya, bagaimana kita mengolah informasi itu supaya tepat sasaran dan tidak salah. Nah, ini yang tugas kita Bapak-Ibu guru sekalian harus tularkan ke anak-anak, supaya mereka tidak salah jalan, mengambil informasi seperlunya, dan membagikannya juga dengan baik. Zaman sekarang ini banyak sekali yang buta masalah etika bersosial media. Nah, ini yang kita harus ajarkan ke anak-anak bagaimana bersosial media yang baik. Kemudian yang tadinya single media menjadi multimedia. Ini jelas ya Bapak-Ibu, dari yang hanya buku, sumber kalau orang dulu itu ngomongnya CPSA, catat buku sampai habis gitu. Kalau sekarang jadi berkembang, kita bisa cari dari buku, dari internet, dari video-video pembelajaran, kemudian ini ada portal lemah belajar di kemdikud.go.id, ini sangat banyak sekali macamnya sumber belajar. Kemudian bisa juga dari alam sekitar, tidak perlu dari buku saja. Kita dari alam sekitar ini bisa banyak mendapatkan sumber belajar. Kita bisa membuat media pembelajaran sendiri yang interaktif dan inovatif. Walaupun hanya dari potongan kertas-ketas kecil kita beri warna, atau dari plastisin-plastisin kita bagi-bagi, itu sudah bisa menjadi media pembelajaran yang efektif untuk anak-anak. Kemudian dari isolated work ke collaborative work. Ini dari anak-anak yang biasanya bekerja sendiri, sekarang mulai bisa diajak bekerja sama, bersosialisasi, dan sebagainya. Nah, yang tadinya information delivery sekarang menjadi information exchange. Information delivery ini kalau dulu itu guru itu hanya memberikan informasi saja. Anak-anak begini loh, kalau tumbuhan itu beradaptasi dengan cara kalau kaktus itu mempunyai duri. Jadi seperti ini, seperti ini. Kalau sekarang tidak, kalau sekarang kita pertukaran informasi. Jadi yang mengajar bukan hanya kita, yang belajar murid-muridnya, tapi murid-murid itu juga mengajari kita suatu hal baru. Seperti saya ini senang membuat video pembelajaran, Bapak-Ibu, di Youtube. Nanti di Youtube saya ada di kelas pusita, bisa di-subscribe sekalian iklan. Kemudian dulu, waktu pertama kali belajar kine master saya, belajar green screen itu, saya belajar dari murid saya kelas 6, namanya Christian. Nah, itu jadi sekarang ini Bapak-Ibu guru tidak boleh merasa lebih, tapi justru kita harus saling belajar dengan anak-anak kita. Karena perkembangan teknologi yang sedemikian cepat ini, mungkin kadang-kadang Bapak-Ibu gurunya yang kalah dengan anak-anaknya. Nah, jadi kita harus benar-benar belajar bersama. Nah, sekarang kita masuk ke apakah crossover learning itu. Crossover learning ini, seperti tadi Ibu Evi sudah menyampaikan ya, crossover learning ini menghubungkan antara lingkungan belajar yang formal dan lingkungan belajar yang informal. Jadi, formal itu biasanya ada di dalam kelas, di dalam sekolah, di dalam lingkungan pendidikan. Kemudian informal itu bisa berada di luar sekolah. Bisa di rumah, bisa di museum, bisa di alam, bisa di tempat wisata, dan sebagainya. Yang ini untuk crossover learning ini sebenarnya tujuannya untuk membawa pendidikan informal yang kita belajar dari luar, itu dibawa ke dalam pendidikan yang formal. Nah, ini akan memberikan potensi yang besar untuk memperkaya pengetahuan kita akan pengalaman. Jadi, pengalaman kita akan bertambah. Seperti yang ini ya, ini foto-foto anak saya. Ini sebelum pandemi ini, bulan Januari Bapak-Ibu. Bulan Januari kemarin kami masih sempat karya wisata. Yang di sebelah kanan ini, ini di, kalau yang ini di air panas natar, Bu Sara. Kemudian kalau yang ini, kami ke PT, sebuah perusahaan, kalau indoknya itu mereka mengelola nanas kalengan di terbangi besar. Nah, ini anak catennya. Oh ya, Great Giant Pineapple ya, Bu ya? Ya, boleh disebutkan ya, Bu ya? Oke, kalau yang ini bukan Great Giant Pineapple-nya, enggak apa-apa, tapi Great Giant Livestock. Kalau misalnya Bapak-Ibu yang di Lampung mau studiator ke sana, juga bisa kalau besok sudah tidak pandemi lagi. Ini ada pengolahan susu. Jadi, dari susu yang segar, sati-sati segar diperas itu, dia diperah, nanti akan langsung dipasteorisasi. Nah, anak-anak melihat proses dari sapi diberi makan, kemudian diperah, dan diambil, dan dipasteorisasi tadi. Sayangnya kalau di sana kami tidak boleh mengambil foto, Bapak-Ibu, karena keamanan patrik, tapi ini kami bisa mengambil fotonya di tempat sapi potongnya. Ini luas sekali tempatnya, sapi potongnya ini bisa sampai ribuan. Istilah besejalannya diumbar, dilepas. Dilepas begitu saja di lapangan yang luas. Nah, ini anak-anak kami belajar. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti saya jelaskan bagaimana. Kemudian pandangannya apa saja sih tentang crossover learning ini? Ada tiga hal yang pandangannya, yaitu yang pertama, belajar bisa terjadi di lintas tempat dan konteks dalam suatu ekosistem belajar. Jadi bisa terjadi di tempat yang lain dan tempat yang satunya lagi dan bisa dimasukkan juga. Jadi dari dalam kelas bisa dipakai di luar kelas atau dari luar kelas dapat dipakai di dalam kelas. Kemudian dapat membantu siswa untuk menghubungkan pengalaman di luar sekolah di mana yang diperoleh di dalam kelas. Nah, ini yang kita wajib lakukan Bapak-Ibu untuk membantu siswa kita belajar, itu kita harus menghubungkan yang kita pelajari di kelas ini dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saya waktu itu, oh saya ceritakan berita lucu sebentar. Jadi gini, waktu itu saya tanya ke anak-anak, anak 100 dibagi 4 berapa? Mereka bingung, berapa ya Bu? Mikir panjang. Kemudian, oke gini nak, kalau misalnya kamu punya uang 100 ribu, kamu bagi orang 4 ini, 1 orang dapat berapa? 25 ribu Bu. Mereka dengan cepat, sangat cepat menjawab. Jadi saya dari situ berpikir, kalau misalnya memang anak-anak itu memang butuh dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, yang saya beri contoh di sini, waktu itu saya belajar tentang debit aliran air. Kemudian nanti anak-anak membuka dan menutup kerangku, melihat, oh kalau dibesarkan berarti dia akan lebih kencang aliran airnya, kemudian embernya lebih cepat penuh. Nah, ini untuk menghubungkan dengan yang di luar kelas. Kemudian dapat membantu menerapkan pengetahuan di peristiwa yang berbeda. Nah, waktu belajar debit ini, mereka melihat aliran sungai atau aliran air di selokan, mereka akan langsung nyambung, oh ini waktu saya belajar debit, seperti ini. Berarti kalau misalnya ini pintu airnya dibuka, berarti alirannya akan lebih deras dan lebih cepat penuh. Pokoknya dia akan bisa menerapkan ilmunya itu ke dalam peristiwa yang lain, selain yang kita pelajari di dalam kelas. Nah, ini waktu saya tatap muka, yang tadi karya wisata tadi, waktu di awal, kalau setiap awal pelajaran itu saya lebih suka memulai dengan mengajukan pertanyaan. Jadi, mengajukan pertanyaan besar yang memancing minat mereka untuk mengikuti pelajaran. Waktu itu sebelum karya wisatanya, saya tanya ini ke anak-anak. Anak-anak, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan waktu karya wisata besok? Nah, kemudian anak-anak ini, banyak, 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 pertanyaan yang mereka yang ada yang masuk akal dari semua sapi berapa, kemudian pemerahan, sistem pemerahan seperti apa, paling meliharaan seperti apa, sampai pertanyaan yang menurut kita mungkin konyol. Sapinya makan apa, Bu? Nah, walaupun pertanyaan itu konyol, tapi tetap harus kita tampung. Tetap harus kita tampung. Karena kita nggak tahu, kalau kita misalnya tetap bisa belajar dari, kita tetap bisa belajar dari anak, dari pertanyaan itu. Dan ternyata apa, Bapak-Ibu? Sampai di sana, makanan sapi ini berbeda dengan sapi-sapi yang lain. Makanan sapi ini dari jagung, tanaman jagung, bukan buah jagungnya, tanaman jagung yang baru berumur 9, kemudian nanti di fermentasi. Nah, kalau saja pertanyaan itu kami hilangkan karena dianggap konyol, jadi kita tidak mendapatkan ketahuan. Nah, dari sini kita juga belajar, saya sebagai guru dan Bapak-Ibu sekalian juga belajar dari anak-anak, kalau dari pertanyaan konyol itu bukan berarti akan menjadi suatu kekurangan, tapi justru akan menambah pengetahuan kita. Kemudian, ini waktu itu di kelas kami. Setelah itu kami pergi berkarya wisata, anak-anak ini mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka tadi di luar kelas. Bisa dengan mengumpulkan foto, bisa dengan membuat laporan, dan segala macam bukti-bukti yang bisa mereka kumpulkan. Tapi, waktu itu karena kami tidak bisa foto, jadi mereka melakukan wawancara ke orang-orang yang bekerja di situ. Nah, lalu mereka setelah itu membuat laporan dan sharing atau presentasi di depan kelas. Jadi, itu lumayan sedih juga. Mereka cerita pengalaman kesulitan mereka, dan segala macam itu. Kemudian, kami berdiskusi untuk mendapatkan hasil. Apa sih yang kita dapat dari pergi kemarin. Salah satunya adalah provinsi Lampung ini provinsi yang kaya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya kita hanya menghasilkan karet atau kopi saja, itu sebenarnya nilai jualnya kurang tinggi. Jadi, sebenarnya kita bisa mengolah karet dan kopi tadi menjadi barang yang lebih berkualitas. Jadi, menghasilkan nilai jual yang tinggi dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di provinsi Lampung sendiri. Ini juga bisa terjadi di Indonesia. Di Indonesia ini penghasil coklatnya banyak, tapi kita kalah sama negara-negara seperti Belgia dan negara-negara lainnya, karena mereka berhasil mengolah coklat itu menjadi coklat batangan yang enak, dan kita hanya menjual biji coklatnya saja. Ini bisa menjadi pertimbangan Bapak-Ibu untuk memotivasi anak-anak supaya mau berkembang. Kemudian, di masa pandemi, ini saya bacakan dulu ya, nanti ada contohnya di bawah. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan mendiskusikannya di communication tools. Communication tools ini bisa dari WA, WhatsApp group. Kalau saya dulu WhatsApp group, kemudian bisa juga kalau sekarang Zoom meeting, atau Zoom, atau ya, Zoom meeting, karena itu mendapat bantuan kuota dari pemerintah. Seperti saya sekarang ini sedang menggunakan kuota gratis dari pemerintah. Kemudian yang berikutnya itu mencari jawaban di luar kelas, mengumpulkan data itu bisa berupa foto, gambar, atau apapun, dan membuat laporan. Dan yang terakhir, membagi hasil kembangannya, kembali lagi ke communication tools sebagai lingkungan hormonannya dan mendiskusikannya. Contohnya, ini Bapak-Ibu, waktu itu saya melakukan tentang adaptasi tumbuhan. Ini salah satu hasil karya murid saya, namanya Septian. dia menggambar bunga mawar yang berduri. Dia jadi melihat bunga mawar, kok ada durinya, itu kenapa. Kemudian dia mencari jawabannya sendiri. Kelas ini saya awali dengan pertanyaan, mengapa bentuk fisik tumbuhan bisa berbeda-beda? Ada yang jawab, karena tumbuhnya yang satu di hutan, yang satu di pantai, karena dia butuh tempat yang lebih tinggi. Kemudian, sentar saya untuk pergi dulu. Lagi istirahat. Ya, Bapak-Ibu, bisa menunggu, sembari menunggu, mungkin yang tadi sudah mengikuti materi sesi satu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Oke, silahkan Bu Sita dilanjutkan. Suaranya berisik sekali tidak, Bu Sarah? Oke. Sudah-sudah tidak terlalu berisik, Bu. Oke, terima kasih. Nanti kalau berisik, tolong saya diberi tahu ya. Kemudian, saya lanjut ya, Bu Sarah? Oke, Bu siap. Silahkan dilanjutkan. Oke, kemudian mengapa bentuk, saya kemudian anak-anak juga menjawab, kalau yang satu itu ada yang di air, Bu, terus ada yang di pasir, ada yang di mana, kemudian jawaban mereka banyak. Nah, terus kenapa, kok bisa beda-beda? Saya nanya ke Bu, Bu. Kenapa ya, Bu? Ya, karena tempat tumbuhnya di situ. Nah, kemudian kami berdiskusi di dalam WhatsApp group. Biasanya kalau berdiskusi di dalam WhatsApp group, kami lebih menyukai dalam bentuk voice note, karena lebih cepat. Lebih cepat. Kalau ngetik, ngetik itu kan lama ya. Kemudian kadang-kadang salah, ketik juga capek, juga ngetik. Jadi kami lebih ke voice note, lewat suara. Nah, kemudian setelah itu, saya memberi link video sumber belajar dari total renah belajar di camp.go.id sebagai bahan belajar mereka. Sebagai bahan belajar mereka. Kemudian saya juga menambahkan video buatan saya sendiri yang biasanya itu saya kecilkan resolusinya menjadi kecil, jadi bisa di-share di WhatsApp group ataupun saya unggah ke YouTube supaya lebih besar. Berisik lagi, Bisara. Masih di-mute. Oke, sedikit berisik sih, Bu. Kedengarannya. Masih bisa didengar jelas? Tapi masih jelas terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Kemudian, menugaskan siswa untuk melihat, mengamati temuhan yang ada di lingkungan rumah saja, kemudian mencatat dan menggambar, melapor, mencari data-data, apa saja sih sebenarnya yang tumbuhan ini melakukan untuk beradaptasi dengan mengenai-enai. Nah, setelah itu, masing-masing dari mereka ini mempresentasikan hasil mereka, hasil temuan mereka dan gambarnya. Ini dengan video, kemudian presentasi, kemudian kami berdiskusi. Oh, ternyata seperti ini. Nah, ini ada link sumber belajarnya ya. Sebentar. Kita tunggu. Suaranya belum kedengeran ya? Belum, Bu. Sudah, sudah. Sudah, ya. Duh, macet. Oke, terputus, Bu, suaranya. Oke, sudah. Halo, apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Secara khusus, kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan melindungi dirinya. seperti halnya hewan. Nah, itu tadi sedikit dari portal rumah belajar dari kembi.co.co.id itu sumber belajarnya sangat banyak sekali. Bapak-Ibu bisa memilih mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak-Ibu akan Bapak-Ibu capai. Kemudian hasil belajarnya ini ada salah satu video dari anak didik saya namanya Golda. Bisa disimak. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Martinus Golda Rifano. Di sini saya akan menjelaskan tentang adatasi bunga matahari. Bunga matahari menyukai tanah yang subur dan juga hangat. Jirikas bunga matahari adalah memiliki warna kuning dan daunnya berwarna hijau serta batang yang berwarna kehijauan dan tidak terlalu keras. Adatasi bunga matahari Bunga matahari beradaptasi dengan mengikuti arah gerak matahari. Sekian dan terima kasih. Nah itu tadi salah satu hasilnya. Banyak sekali hasilnya dan macam-macam. Kemudian kami berdiskusi di dalam grup WhatsApp grup itu tadi. Terus banyak masukan banyak belajar. Kita juga gurunya juga belajar. Kemudian kesimpulannya crossover learning ini menggali kekuatan dari kedua lingkungan. Jadi dari lingkungan formal dan lingkungan informal itu kekuatan dari kedua lingkungan itu digali dan menghasilkan siswa ini bisa mendapat bukti yang otentik dan pengalaman belajar yang menarik. Kemudian yang satu lagi walaupun belajar itu berlangsung di semua di seluruh waktu hidup kita tapi crossover learning ini akan menarik pengalaman kita ke banyak tempat. Jadi anak-anak ini akan lebih baik dalam mengingat kemudian mengulang kembali terus semutar ketutupan. Kemudian menghubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain di tempat yang berbeda. Seperti itu. Nah sekarang untuk kita untuk kita para guru ini siapkah kita untuk era society 5.0 5.0 Nah kita sekarang sudah bukan berada lagi di era revolusi industri bukan berada lagi di revolusi industri 4.0 beberapa negara ini sudah maju ke society 5.0 jadi kalau kita mau tetap diam kita tetap mau bahasa jawa yang lentruk karena bilang sudah tua bilang tidak punya media itu sangat sangat disayangkan Bapak Ibu karena sampai kapan kita mau tertinggal dalam bidang pendidikan kalau misalnya kita ini penggerak-penggerak kita ini guru-guru yang harus kita menggerakkan dari lingkungan sekitar kita ke lingkungan yang lebih luas kalau misalnya para guru ini mau bergerak maju bersama-sama kita pasti akan siap mengiapkan anak-anak generasi muda untuk siap di era society 5.0 begitu saja Ibu Sarah sepresentasi dan sedikit sharing dari saya jangan lupa jangan lupa subscribe youtube saya di kelas pusita sudah oh iya saya minta maaf kalau misalnya ada yang kata-kata saya yang salah kemudian tadi kalau Bu Efi kasih kata mutiara saya juga mau kasih kata mutiara Bapak Ibu sekalian dan oh iya anak-anak saya juga nonton lewat youtube ini anak-anak murid sekolah yang membatasi diri kalian itu adalah kalian sendiri jadi jangan-jangan mau terbatas karena yang membatasi diri kalian adalah diri kalian sendiri begitu saja Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah waktu yang saya kembalikan ke Bu Sarah sebagai moderator terima kasih oke terima kasih Bu Sita yang telah memaparkan materinya tentang crossover learning ini beserta sharing yang sudah dilakukannya sangat menarik sekali ya menginspirasi ternyata untuk bisa memahami sebuah informasi atau pengetahuan itu banyak yang bisa diakses banyak yang bisa dilakukan baik itu melalui lingkungan di sekolah ataupun di mana saja gitu ya Bu ya kata-kata mutiranya juga sangat berarti sekali semoga dengan kita bisa tidak menganggap diri kita ini terbatas karena semua itu tergantung dari apa yang kita pikirkan ya Bu ya oke terima kasih kepada Bu Sita lanjut mungkin ini kita masuk di tahapan tanya-jawab ya Ibu ya untuk materi yang pertama dan materi yang kedua akan kita gabung di sesi tanya-jawab ini tadi saya sudah cek di kolom chat ini sudah ada penanya saya bacakan ya dari Asri Heni yang bertanya untuk model flip classroom apakah bisa digunakan saat pandemi dengan pembelajaran via darling Bu Evi mohon disertai contohnya oke ini dari Heni Novita Sarli di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur oke Bu Evi masih bersama kita ya Bu Evi oke Bu Evi silahkan dihidupkan mikrofonnya Bu Evi oke Bu Evi oke sepertinya Bu Evi masih terkendala teknis ya teman-teman semua oke saya lanjutkan saja untuk pertanyaan yang ke Bu Sita ya oke ini sudah ada pertanyaan nih Bu Bu Sita oke Bu Evi sudah bisa bergabung ya oke ya boleh Bu Evi saya ulangi nih tadi ada pertanyaan dari teman-teman nih dari Asri Heni Novita Sari di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur beliau bertanya nih untuk model flip classroom apakah bisa digunakan saat pandemi dengan pembelajaran via daring begini Bu Evi mohon disertai contohnya oke itu pertanyaannya Bu Evi terkait dengan flip classroom nih gimana bisa di kerapang atau tidak bisa Bu moderator bisa ditayangkan tidak itu apa share screennya tentang flip classroom oke siap Bu Evi siap ya tembuk flip classroom ya oke 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 yang kedua ini tadi pertanyaan dari siapa ini Bu ini tadi dari Ibu Heni Novita Sari di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur baik monggo untuk Bu Sita ataupun mungkin Bapak Ibu lainnya ya ingin mengenal lebih dekat mengenai flip classroom dari awal sih tadi saya sudah jelaskan bahwa model-model ini bisa kita manfaatkan semua untuk proses pembelajaran dari rumah PPJ untuk di flip classroom itu hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita terapkan misalnya ya itu cuman ada tiga tahap sih yang pertama di persiapan kita sebagai gurunya saja kemudian yang kedua implementasinya kemudian yang ketiga baru evaluasi nah apa saja yang harus kita lakukan jadi untuk flip classroom ini saya rasa sih mencocok ya untuk semua mata pelajaran apapun ya karena dia hanya awalnya kita menerap menyiapkan materi jadi materi apa yang akan kita bahas itu sudah kita siapkan terlebih dahulu satu minggu sebelumnya kita siapkan kemudian kita bagikan ke siswa nah apa sih materi kita KD-nya apa tujuannya apa itu kita siapkan semua ya seandainya yang akan kita berikan dalam bentuk video videonya sudah kita siapkan terlebih dahulu ya terutama sih mungkin kalau untuk ya SD ya kalau SMP atau SMA mereka cukup kita kasih link ini loh linknya seandainya dari link ini linknya gitu loh seandainya diambil dari apapun baik di Youtube atau di rumah belajar pun ya itu kita sebagai guru kita siapkan dulu ini materinya yang akan kita berikan ke siswa kita bagikan dulu materi tersebut ke siswa materinya tuh minggu depan tuh jadwalnya jadi seminggu sebelumnya sudah kita bagi ke siswa melalui grup terserah kita mau pakai grup apa grup WA grup telegram grup apapun yang kita bentuk untuk mengendusikan siswa dalam situasi pandemi seperti ini nanti setelah materi itu kita share ke siswa ya share siswa kita beri instruksi petunjuk dulu anak-anak silahkan pelajari loh ini materinya atau misalnya di buku paket buku paket halaman berapa penunjangnya atau seandainya diambilkan di portal rumah belajar tuh ada BSE ya buku sekolah elektronik disitu banyak sekali bukunya ini loh sumbernya dari sini kita ambil dulu kita ambilkan baru kita bagi ke siswa jadi siswa mempelajari materi tersebut nah di tahap implementasi kedua ya di implementasi itu jadi nanti siswa itu dia kan sudah sesuai instruksi kita ya mereka suruh belajar kemudian mereka suruh tulis catat poin-poinnya poin pentingnya itu apa yang mereka susah yang sulit mereka pahami di implementasi ini nanti ya siswa itu membahas kita bahas di tahap implementasi ini tadi apa materi mana yang susah tentang apa nah disinilah kita bahas jadi kita langsung fokus ke pokok permasalahannya di implementasi ini jadi kita nggak banyak teori lagi gitu loh kalau di metode konfesional tradisional itu kita kebanyakan teori kita teori dulu kita kasih ke siswa terus nanti setelah teori-teori itu siswa nanti ya habis waktu kita untuk siswa belajar materi nah untuk private classroom ini tidak jadi siswa itu sudah belajar materinya sendiri di rumah di sekolah kita fokus cuma fokus bahas ini loh solusinya seperti ini itu di implementasi kemudian terakhir dievaluasi di situ nah di tahap evaluasi inilah kita ya ya kita tadi ada biasa sih kalau dievaluasi itu pasti tergantuk terkait dengan penilaian ya penilaian sikap pengetahuan dan kinerjanya bagaimana apakah siswa itu mengikuti proses-proses yang kita berikan kemudian pengetahuannya seperti apa jadi mengenai flipbook classroom ini cocok untuk semua mata pelajaran ya mata pelajaran apapun jadi materinya kita berikan satu minggu sebelum jadwal pembelajaran kita itu ini mengenai flipbook classroom sebetulnya sih untuk metode-metode lain juga itu ya hampir-hampir mirip cuma sintaksnya aja yang berbeda-beda sintaksnya ya luas aja yang jelas fokusnya di RPP kita itu kan ada pasti ada model di pembelajaran kita ini modelnya apa nah yang kita pakai seandainya kita ambil flipbook classroom ya ini flipbook classroom sintaknya seperti ini nah untuk bapak ibu sekalian kalau mengenai sintak-sintak itu ya sudah ada semua di situ ya nanti materinya dibagikan itu sudah ada ya khusus ya di grup ya khusus materi saya rasa itu bu bagaimana oke jawabannya cukup jelas ya bu ya jadi apapun mata pelajarannya apapun materinya untuk flip classroom ini bisa digunakan yang penting disesuaikan dengan sintaknya dimana cocok untuk kegiatan daring yang kondisinya ada daring dan luringnya begitu ya ibu Evi ya iya oke lanjut ya bapak ibu ke pertanyaan berikutnya oke pertanyaan kedua saya cek di kolom chat ya oke ini dari Nova Putiana oke pertanyaannya ini untuk ibu Sita oke ibu apakah crossover itu sebuah model apakah hanya sebuah pendekatan saja oke jika sebuah model apa saja nih sintaknya oke monggo bu Sita bisa ditanggapi pertanyaannya ya crossover learning itu sebuah pendekatan belajar ya jadi kalau untuk langkah-langkah yang sintak seperti harus teratur seperti itu sepertinya belum ada ini juga inovasi pembelajaran jadi kita bisa terapkan seperti apa mau kita mau dari luar luar dulu di bawah ke dalam mau dari dalam di bawah ke luar tidak masalah itu saja sih bu kalau yang ini oke bu ini ada pertanyaan lainnya oke ada pertanyaan lainnya bu ya ini dari Melianti Ibrahim SMP Negeri 13 Bandar Lampung pertanyaannya adalah untuk bu Sita saya tertarik dengan materi ibu apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran crossover learning oke monggo bu Sita oke dari ibu Melianti ya tadi ya di Bandar Lampung nah ya terima kasih ibu Melianti atas pertanyaannya kalau untuk kelebihan dan kekurangan crossover learning ini kalau kelebihannya itu jelas jadi dalam beberapa beberapa pengalaman yang berbeda beberapa peristiwa yang berbeda siswa itu bisa menerapkan pembelajaran yang kita berikan di sekolah jadi kalau misalnya tadi saya sudah contohkan dia ketemu air dia akan mengingat tentang debit kemudian ada yang tentang kecepatan nanti kalau misalnya mobil melaju dia kalau waktu itu kalau kecepatan itu saya beri contoh anak-anak saya suruh lari muter lapangan dengan waktu yang sama mulainya kemudian nanti akan ada yang duluan akan ada yang terakhir nah itu akan berpengaruh kecepatan dan waktu karena namanya joy lebih cepat dia larinya lebih cepat jadi sampainya lebih cepat tapi yang lebih lambat yang cewek-cewek lebih lambat itu akan sampai terakhir nah itu bisa mereka praktekkan kalau misalnya mereka bersepeda mereka bersepeda ke sekolah atau mereka bersepeda kemana itu kalau semakin cepat mereka mengayuh maka akan cepat sampai atau kalau misalnya mereka mau santai-santai ya sampainya akan lebih lama nah atau misalnya naik mobil bu ayo cepat kita sudah mau terlambat ini ayo cepat lagi nah itu sudah menerapkan pembelajaran yang kita kita lakukan di kelas seperti kecepatan kalau kekurangan kekurangan ini terutama untuk anak-anak untuk anak-anak SD ya kalau untuk anak SMP atau anak SMA mungkin sudah bisa belajar sendiri nah ini kita masih baru tematik ini kan masih baru dan masih butuh banyak banyak belajar ya baik gurunya maupun anak-anaknya nah ini kekurangannya kesulitannya terutama ini sebenarnya bukan kekurangannya metodenya ya tapi bukan kekurangan pendekatannya tapi kekurangan kekurangan kita dalam menerapkannya itu anak-anak sekarang ini masih agak susah untuk memiliki inisiatif jadi kalau misalnya mereka disuruh mencari tanaman di luar rumah mereka lebih takut salah jadi bu kalau bunga ini boleh enggak kalau tanaman durian boleh enggak kalau tanaman lainnya boleh apa enggak gitu macam-macam pertanyaan mereka nah ini yang merupakan salah satu kendala yang menyebabkan crossover learning ini agak susah diterapkan dan pembelajaran inovatif lainnya sepertinya ya karena membutuhkan kerjasama siswa yang sangat baik itu Bu Evi eh Bu Evi Bu Sarah oke terima kasih Bu Sita atas jawabannya ya oke Bu Sita ini masih ada pertanyaan lagi ini dari Silvia Irmayani oke banyak pertanyaan mereka sangat antusias sekali ingin mengetahui tentang crossover learning ini oke saya bacakan ya Bu ya Silvia Irmayani dari SMP Negeri 4 Baradat Waikanan oke ini dari Waikanan Ibu mau tanya Bu Sita oh sama petangga mau tanya Bu Sita untuk pendekatan crossover learning bagi tips dong untuk memudahkan saya memberikan pertanyaan dan memberikan tugas agar pendekatan ini dapat digunakan oke mohon Bu Sita guru SMP ya ya SMP 4 Baradat kebetulan saya juga Baradat kebetulan saya ini juga mengajar les privat anak SMP dan SMA terutama yang IPA dan Matematika juga nah jadi saya sedikit tahu tentang materi IPA jadi gini Bu Silvia ya tadi ya Bu Silvia kalau misalnya kita mendapatkan suatu materi pembelajaran misalnya reproduksi reproduksi hewan gitu ya nah kita memulainya dengan kok bisa si hewan itu punya anak nah misalnya seperti itu nanti kan akan ada banyak kalau anak SMP mungkin masih sudah 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 lebih banyak lagi tapi kita tuh ngajaknya jangan jangan ke yang susah dulu jangan jangan ke yang terlalu ilmi ya tapi kita ngajaknya nak kenapa sih kok sapi itu bisa punya anak atau ayam itu kok bisa bertelur kenapa nah dari situ baru kita tuntun baru kita bimbing pelan-pelan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya jadi misalnya kenapa sih ayam itu bisa bertelur ya kan dia bertelur Bu lah kenapa kok bisa bertelur gitu ya yang gak tahu Bu coba kira-kira kenapa kenapa ayam bisa bertelur misalnya nanti dia akan lama-lama dia akan menjawab karena dia karena dia pengen punya anak misalnya gitu oke kalau pengen punya anak itu kenapa karena dia mempertahankan keayamannya itu jadi mempertahankan supaya tidak punah jadi dia harus berkembang biak salah satu tujuan untuk berkembang berkembang biak bertahan hidup ya kemudian dari situ kita bisa tuntun terus kalau telur itu berarti telurnya dari mana ya asalnya nah nanti dari situ kita tuntun anak ke ke atas lagi telur itu nanti asalnya dari bah kalau udah bahasa SM udah udah rumit ada sigot ada embryo ada banyak sekali kemudian untuk pelajaran bahasa Inggris ini ada yang sekalian tanya ya Bu Hidayat ini kalau untuk pelajaran bahasa Inggris crossover learning ini kayak gimana kalau crossover learning untuk pelajaran bahasa Inggris ini misalnya kita belajar tentang comparison perbandingan ada superlative ada saya kok agak blank ada yang membandingkan setara S S tall S atau higher than atau the highest tertinggi gitu saya agak lupa namanya kemudian itu nanti bisa kita gunakan misalnya kita melihat bandingkan anak-anak yang di luar ini untuk SMP juga bisa ya kalau kita menyuruh menyuruh mengajak anak untuk melihat keluar coba lihat rumah yang ini sama rumah yang ini atau pohon yang ini sama pohon yang ini tinggi yang mana sama tingginya kalau sama tingginya berarti dia S tall S dan sebagainya kalau misalnya dia lebih rendah berarti kalau dia lebih tinggi berarti higher than yang satunya kalau misalnya dia paling tinggi dia bisa bilang highest kira-kira seperti itulah macam-macamnya jadi kita ajak keluar dulu kita ajak anak-anak untuk mencari di luar kemudian kita bawa ke dalam kelas misalnya bisa jadi melihat apa ya yang yang tingginya beda-beda itu misalnya dari lima tumbuhan yang ada di rumahmu catat tingginya seperti apa komporatif dekri bu positif lebih badaya ya itu saya lupa nah kemudian bisa dibandingkan nanti yang mana yang paling tinggi yang mana yang paling rendah itu dia bisa mengambil foto mengambil kemudian mengambil contoh dan segala macamnya itu bisa di di apa ya nanti kita lama-lama bisa kok bu gak perlu susah-susah mikir nanti lama-lama keluar sendiri idenya pasti saya yakin bapak ibu guru di sebatis ini pasti bisa mencari ide-ide yang lebih kreatif itu saja bu Sarah oke terima kasih bu Sita atas jawabannya menarik sekali ya oke ini saya akan membacakan satu pertanyaan lagi ini untuk bu Evi bu Evi masih bersama kita ya bu Evi ada pertanyaan nih dari Hermansyah di SD Pringseu pertanyaannya dari tujuh model pembelajaran yang dipaparkan tadi manakah yang cocok nih diterapkan di jenjang sekolah dasar oke Monggo Evi oke terima kasih ini ya untuk pertanyaannya tadi sebetulnya sih ya semuanya cocok tergantung seperti apa siswa kita tapi untuk SD ini sih sebaiknya kalau menurut saya ini berdasarkan analisa tuh yang lebih cocok tuh ada tiga itu ya disitu ya karena kalau yang lain-lain itu kalau memang siswanya berpikirnya udah bisa tinggi menemukan dan sebagainya itu bisa dipakai tapi untuk yang umum ini di private classroom karena disitu kan materinya sudah kita siapkan kita sudah menyiapkan anak-anak sudah belajar misalnya walaupun dia berbentuk video berbentuk apapun kita sudah siapkan anak-anak sudah belajar dulu di rumah tentunya didampingi sama orang tua ya kalau di rumah ya kemudian yang satu lagi berbasis game nah berbasis game ini karena permainan game edukasi kan anak-anak sekarang ya mungkin karena situasi seperti ini ya jadi jenuh karena belajar terus bentar belajar tugas belajar tugas seperti itu kan ya di game edukasi ini juga cocok tinggal kita pilih aja ya sekarang ini kan seperti tadi sudah dijelaskan untuk informasi tentang game-game itu banyak tinggal kita cari aja di rumah belajar juga sudah ada tuh edukasi ya game edukasi dibuka di portal rumah belajarnya nanti ada game edukasi kita lihat cocok nggak ini untuk materinya karena kalau SD itu kan semua mapel ya semua mapel kalau nggak salah kecuali guru agama guru olahraga kan seperti itu ya kalau yang lain-lain itu jadi semua harus dikuasai yang satunya itu yang dijelaskan busita tadi crossover learning ya itu cocok karena itu pembelajaran dari lingkungan sekitar apa yang sudah ada biasanya di sekolah ya di informal dan formal jadi antara yang formal dan informal itu gabung jadi satu jadi itu sih yang lebih cocok sebenarnya semuanya sih tinggal tergantung kita mau yang mana kan itu ada sintak-sintaknya di materi tadi sudah saya jelaskan itu selintas tapi di bawahnya itu ada sedikit nanti dibuka materinya masing-masing sintak-sintaknya bisa dipelajari lebih lanjut ya jadi kita mau pakai yang mana materi ini kemudian kelas berapa jadi disesuaikan kita kita sebagai gurunya yang yang mau memilih yang memilih yang mana nih yang cocok untuk materinya kemudian tujuan pembelajaran apa kadang-kadang dalam satu materi itu bisa modelnya berbeda-beda tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai cuma secara garis besar secara umum menurut saya ini ya tapi nanti bisa dipelajari itu di private classroom kemudian di crossover learning dan edugame itu yang lebih cocok untuk TK SD cuma ya monggo kita sebagai guru yang harus punya inisiatif ini yang cocok seperti ini kita lihat analisa kan kita harus ada analisa dulu ya sesuai kebutuhan sekolah masing-masing itu kan berbeda sih walaupun sama-sama sekolah dasar tapi kan beda tergantung kita analisa oh ya untuk sekolah saya kelas saya mata pelajar ini cocoknya pakai model ini monggo nanti itu dibawahnya ada sintek-sinteknya sedikit dibaca ya dipahami untuk lebih jelasnya kita sebagai guru tadi seperti kata bijak saya harus cerdas bisa mengontrol diri dan mau berbagi saya rasa itu Bu Sita Ibu Sarah oke terima kasih Bu Evi atas jawabannya jadi untuk SD ya Bapak Ibu untuk pembelajaran model pembelajaran inovatif yang cocok bisa digunakan adalah ada flip classroom edu game dan cross over learning sedikit saya tambahkan untuk yang edu game Bapak Ibu bisa cari beberapa alamat ini ada beberapa alamat yang bisa Bapak Ibu akses yang sudah memiliki jenis permainan atau game oke ini ya Bapak Ibu ya sedangkan untuk berbasis android Bapak Ibu sudah bisa cari dengan kata kunci-kata kunci tertentu dimana itu merupakan pengembang yang memang berbasis di bidang pendidikan oke oke Bapak Ibu lanjut ya untuk sesi tanya jawab sepertinya ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.29 sehingga saya cukupkan pertanyaan hingga 5 pertanyaan tadi ya oke yang dapat saya simpulkan nih dari apa yang sudah disampaikan di materi pertama maupun materi kedua adalah yang namanya pembelajaran itu bisa menggunakan berbagai macam model-model pembelajaran inovatif disini dijelaskan ada 7 model pembelajaran inovatif yang bisa diterapkan yaitu discovery inquiry learning kemudian flip classroom ada project based learning ada blended learning edugame soleh dan yang terakhir adalah crossover learning sementara untuk crossover learning ini merupakan kombinasi antara pembelajaran di sekolah maupun di lingkungannya sehingga ada kesinambungan antara kondisi di sekolah dan di rumah peserta didik kita oke Bapak Ibu sekalian sudah hadir disini bergabung 259 peserta terima kasih atas partisipasinya para peserta yang sudah hadir dan berkenan stay di room chat ini baik Bapak Ibu untuk mengakhiri ini saya ingin mengingatkan coba saya ingin coba lagi nih gel-gelnya tadi kalau saya bilang merdeka belajar maka Bapak Ibu kepalkan tangannya ya kalau saya bilang rumah belajar maka Bapak Ibu buat tangannya seperti ini oke yuk kita coba ya merdeka belajar oke rumah belajar oke Bapak Ibu sebelum diakhiri kita akan sesi foto-foto ya oke siap ya Bapak Ibu kepalkan tangannya dulu lalu kita akan foto bersama oke silahkan Bapak Ibu kepalkan tangannya oke siap ya Bapak Ibu oke siap satu dua tiga oke sekarang tangannya seperti ini oke siap ya satu dua tiga oke Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya saya selaku moderator di sesi pertama ini mohon maaf atas segala kekurangan baik kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri semoga bermanfaat sesi pertama ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke saya kembalikan ya saya kembalikan ke host Bapak Rudi Riawan yang ganteng silahkan Bapak terima kasih Bu Sarah Mardia yang cantik oke hari ini kita sudah selesai dua materi sesi pertama yaitu sekedar model pembelajaran selanjutnya kita akan nanti ke materi yang selanjutnya yaitu dengan moderator yang berbeda Bu 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 Murdiati Halo Bu Murdiati Pak Rudi sudah siap suara suara gak Pak Rudi suara terdengar oh ya mau ada kita istirahat gak coffee break coffee break coffee break setelin itu ya setelin lagu sahabat rumah belajar ya ya Pak biar pada apal Pak ya Pak ya Pak biar ada apal Pak hai 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 ini ambil lulu kuek 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 ini selamat menikmati Oh sahabat, dimanapun kamu berada Kalau belajar jangan lupa Portalnya rumah belajar Portal asik rumah belajar Apa saja kamu bisa dapatkan Ada kelas maya dan juga bangso angan Sumber belajar lengkap dengan variasinya Mau katiku dibantu sama let maya Ini semuanya untuk kamu sahabatku Oh sahabat, dimanapun kamu berada Kalau belajar jangan lupa Portalnya rumah belajar Portal asik rumah belajar Apa saja kamu bisa dapatkan Ada kelas maya dan juga bangso angan Sumber belajar lengkap dengan variasinya Mau katiku dibantu sama let maya Ini semuanya untuk kamu sahabatku Sahabat mau belakang Oke, Bu Murfiati siap? Siap Pak Rudi? Bu Mida Jelas Pak Rudi? Suaranya jelas Bu Suaranya jelas Bu Jelas ya Bu Mida Ya dengan Bu Mida Nanti saya Ya Bu Mida Oke Bu Mida Ya Pak Ya Ya Bu Mida Ya Bu Mida Suaranya jelas Oke 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 bisa dimulai Baik Bapak Ibu Beserta kegiatan para desa Berumah belajar Kita akan memulai sesi yang kedua Nah Yang kedua ini nanti akan dimoderatori oleh Ibu Murfiati Kepada Ibu Murfiati dipersilahkan Ya Terima kasih Pak Rudi Riawan ya Atas waktunya Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Tabi'un Di sesi dua ini Saya ya Murjiati Ini dari SMP Negeri 1 Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Ya akan memandu acara ya Sebelumnya saya sapa dulu ya Yang pertama ini dari Rektor IIB Dharma Jaya Yang sudah memfasilitasi room zoom meetingnya Kemudian yang kedua Dari Pusdatin Kemdikbud juga Kemudian dari Baletik Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Smart School Lampung Berjaya Duta rumah belajar Provinsi Lampung Dan sahabat rumah belajar Lampung 2020 Beserta Peserta SRB ya Parade SRB Lampung Yang masih setia di room Maupun yang menyaksikan via streaming YouTube SRB Lampung Perlu diketahui bahwa di sesi kedua ini Nanti ada dua materi yang akan disampaikan ya Yang pertama yaitu Penerapan modal Discovery Inquiry Learning Dalam pembelajaran masa darurat COVID-19 Dan yang kedua adalah Manfaat infografis untuk pembelajaran Ya untuk menyingkat waktu ini nanti ya Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Bida Ayu Restanti ya Perlu diketahui Ya sedikit profil ya tentang Ibu Bida Ayu Restanti SPD Ini lahir di Mojokerto 5 Desember 1995 Kemudian lulus dari Universitas Jember Pendidikan Biologi Pada tahun 2018 Rewayat pekerjaannya atau mengajarnya yaitu Guru di SMP Negeri 2 Megala Timur Kabupaten Tulang Bawang Dari tahun 2019 sampai sekarang ya Itu mengampu mapel IPA Untuk lebih jelasnya silahkan Ibu Bida Halo Ibu Bida Halo Ibu, terima kasih Suara sayang jelas Bu Iya Ibu Bida Jelas, jelas Ibu Bida jelas Silahkan ya Ibu Bida untuk menyampaikan materi tentang Penerapan ya Penerapan modal Discovery Inquiry Learning Dalam pembelajaran masa darurat COVID-19 Silahkan Bu Bida bisa dimulai dari sekarang Oke, terima kasih Ibu moderator yang merupakan rekan saya di Kabupaten Tulang Bawang ya Bu Oke, mohon izin Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian Para peserta Dan Sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada yang terhormat Kepada Pihak Pusdatin Kemdikbud Kepada yang terhormat Pihak LPMP Lampung Kepada yang terhormat Dinas Pendidikan dan Balai TIK Dan kepada yang terhormat Rektor Dharma Jaya Oke, Bapak Ibu sekalian Di sini saya akan menjelaskan Berbagi materi kepada Bapak Ibu sekalian Mengenai Discovery Inquiry Learning Dalam masa pandemi COVID-19 Saya share screen dulu Terlihat ya Bapak Ibu Share screen saya Terlihat Oke Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Meskipun sudah dikenalkan oleh Ibu Murciati ya Oke, nama saya Mida Ayu Restanti Bisa dipanggil Mbak Mida aja ya Oke, tempat tanggal lahir di Mojokerto 5 Desember 1995 Riwayat Pendidikan di Universitas Jember Pendidikan Biologi pada tahun 2018 Riwayat pekerjaan saya Saya di sini masih baru Bapak Ibu Masih kurang lebih satu setengah tahun menjadi guru Di SMP Negeri 2 Mengelola Timur Kabupaten Tulang Bawang Sebagai guru IPA ahli pertama Oke, langsung saja Di sini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian Mengenai Discovery Inquiry Learning Nah, pembelajaran yang dilakukan di rumah Tanpa bertemu dengan pendidik dan persa didik Di dalam jangka waktu yang cukup lama Perlu halnya untuk dikemas oleh Bapak Ibu guru sekalian Dengan menarik dan mengutamakan yang namanya pengalaman belajar Agar persa didik ini tujuannya adalah untuk tidak bosan Dan tetap bersemangat dalam menjalankan pembelajaran di masa pandemi COVID ini Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan Discovery Inquiry Learning Nah, apa sih Discovery Inquiry Learning itu? Jadi, Discovery Inquiry Learning bisa disingkat dengan DIL Merupakan pembelajaran yang menitikberatkan kepada yang namanya proses pemecahan masalah Sehingga di sini Perserta didik harus melakukan eksplorasi berbagai informasi Agar dapat menemukan konsep mentalnya sendiri Di sini, Discovery Inquiry Learning Ini merupakan gabungan dari dua model Discovery dan Inquiry Yang keduanya ini memiliki tujuan yang sama Yakni mengarahkan dan membimbing peserta didik Untuk menemukan sendiri jawaban dan permasalahannya Nah, bedanya Kalau Discovery Masalah yang dihadapkan kepada peserta didik Merupakan masalah yang direkayasa oleh guru Sedangkan Inquiry Merupakan masalah yang bukan hasil rekayasa Sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya Untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu Melalui suatu proses Namanya adalah proses penelitian Nah, kemudian Discovery dan Inquiry ini Digabung menjadi satu Menjadi suatu model yang namanya Discovery Inquiry Learning Dimana titik beratnya sama Yakni pemecahan masalah Sehingga peserta didik itu dapat melakukan yang namanya eksplorasi Nah, apa kelebihan dari Discovery Inquiry Learning? Yang pertama kelebihannya adalah membantu siswa dalam menggunakan ingatannya Dan dalam rangka transfer kepada situasi proses belajar yang baru Kemudian mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri Jadi, di sini permasalahan itu diperoleh dari siswa itu sendiri Kemudian memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber Yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar Jadi, di sini ditanamkan bahwa guru itu bukanlah, bukan lagi sumber dari belajar Tapi siswa dapat mengeksplor sendiri sumber belajar yang dapat dia peroleh dari mana saja Namun di sini guru juga memiliki kewajiban untuk meluruskan Apabila sumber belajar yang diperoleh oleh siswa itu kurang tepat Nah, kemudian kelebihan yang keempat Memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga tahan lama dalam ingatan Dan menjadi lebih baik Tidak dapat dibungkiri bahwa pesta didik biasanya Jika dia melakukannya sendiri, itu lebih tertanam di memorinya lebih lama Dibandingkan dengan siswa yang hanya diberikan materi dari buku kemudian mencatat di buku tulis Atau diberi materi di PPT maupun di papan tulis kemudian dicatat Nah, biasanya metode ini tidak membuat memori siswa itu tahan lama Dia hanya proses transfer dari papan tulis atau PPT ke buku tulis masing-masing Jadi dia tidak melakukan apa yang harus dilaksanakan, harus dipelajari Nah, kemudian kelebihan yang kelima Ada satu kelebihan lagi Yaitu strategi pembelajaran menjadi berupa Dari yang sifatnya penyajian informasi Menjadi pembelajaran yang menekankan kepada proses pengelolaan Di mana siswa itu yang aktif mencari dan mengelola sendiri informasi Jadi tidak hanya guru yang memberi materi kepada siswa Tapi siswa adalah yang mencari sendiri informasi-informasi sesuai dengan masalah yang sudah diangkat Kemudian bagaimana tahapan dari model ini Ada enam macam tahapan Tahapan yang pertama adalah pemberian rangsangan Kemudian yang kedua identifikasi masalah Yang ketiga ada pengumpulan data Setelah dikumpulkan datanya Kemudian dikelolalah data itu tadi Kemudian pembuktian Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah kesimpulan Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci di masing-masing tahapan itu Nah, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran Di sini ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh guru maupun peserta didik Nah, di sini karena temanya adalah pemanfaatan kelas Pemanfaatan portal rumah belajar Jadi di sini saya ambillah kelas maya atau kelas digital Jadi peserta didik pada tahap persiapan Bu Mida Bu Mida Agak pelan sedikit Bu Mida Oh ya, oke Terima kasih Bu Ya, dari kolom chat tadi Ya, agak pelan sedikit karena banyak yang mengeluhi di kolom chat Oke Ya, silahkan lanjut Ya, di tahap persiapan Pesta didik Mendaftar kelas daring Jadi sebelum pesta didik mendaftar Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Membentuk yang namanya kelas Di kelas maya portal rumah belajar Bapak Ibu bisa membuat kelas maya dengan mengakses Yang namanya kelas maya.belajar.kemdikbud.go.id Seperti ini Ini contoh kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu Mengenai partikel sub-atual Jadi sebelum peserta didik daftar ke kelas daring yang sudah Bapak Ibu buat Bapak Ibu, eh, sebelum peserta didik mendaftar Bapak Ibu harus halnya wajib Yang namanya menyediakan kelas maya Membentuk kelas maya Kemudian diikutilah peserta didik untuk mendaftar kelas daring Tahapan yang pertama Yakni memberi stimulasi Pesta didik menyimak materi stimulus Nah, stimulus bisa Bapak Ibu berikan berupa video Atau gambar atau simulasi Nah, biasanya Bapak Ibu juga bisa memperoleh Yang namanya stimulus itu dari portal rumah belajar Bisa dari sumber belajar Atau bisa dari laboratorium maya Nah, contohnya Misal di pelajaran PPKN Bapak Ibu bisa memberikan stimulasi Berupa video tawuran pelajar Nah, disitu Pesta didik melihat Stimulus yang sudah Bapak Ibu beri Nah, kemudian Bapak Ibu Tahap berikutnya adalah problem statement Dimana pesta didik menyampaikan respon atas stimulus dari pendidik Di sini Para pesta didik Itu nanti Mencari masalah apa yang sudah Diberikan stimulus oleh Bapak Ibu sekalian Misalnya tadi sudah Diberi video tentang tawuran pelajar Nah, nanti Jadi, kita rangsang pesta didik dengan 5W1H Jadi, apa misalnya ya Masalah apa yang terjadi ketika Masalah apa yang terjadi Yang mengakibatkan tawuran pelajar itu Nah, nanti Pesta didik Itu yang Mendapatkan masalah seperti itu Bukan lagi diberikan oleh guru Tapi, pesta didik itu sendiri Guru hanya menyiapkan stimulus saja Melalui video tadi Atau gambar boleh Kemudian, pesta didik dibagi ke dalam kelompok Dan, langkah selanjutnya Pesta didik ditugaskan secara kelompok Untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah Sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh pendidik Oke Setelah masalah sudah didapatkan Kemudian masuk ke dalam sintaks yang ketiga Yaitu pengelolaan data Maaf Mengkoleksi data Jadi, di sini Di tahap ini Pesta didik secara kelompok Itu melaksanakan yang namanya kolaborasi Kerja kelompok Untuk mengumpulkan data Dari berbagai sumber Jadi, di sini memicu siswa Itu tidak hanya Berpacu bahwa guru sebagai sumber Tapi, segala sumber bisa dijadikan Untuk mengumpulkan data mereka Kemudian, pesta didik Mendiskusikan ke dalam kelompok Melalui grup media sosial Bisa lewat grup WA Yang sudah Bapak Ibu buat mungkin Nah, kemudian setelah Data terkoleksi Pesta didik mengirimkan bukti kerja kelompok Kepada Bapak Ibu guru sekalian Dengan cara bisa dengan capture Atau screenshot di grup Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Tidak memiliki grup WA Bisa pakai kelas maya juga Bisa dimanfaatkan Nah, di sini Di discovery inquiry learning Nanti akan menimbulkan sikap baik kepada siswa Sikap pertama yakni cucur Jadi, di sini Dalam mengelola data Siswa itu mengelola dan mengumpulkan data Siswa itu wajib yang namanya cucur Jadi, data yang sudah dia peroleh Tidak boleh yang namanya Dimanipulasi Tapi dia benar-benar ambil Benar-benar dapat hasil dari Jadi, dia mencari mengumpulkan data Kemudian Langkah selanjutnya Tahap selanjutnya Setelah data terkumpul Maka Langkah selanjutnya yakni Processing data Dimana Pesta didik secara kelompok Tadi kan sudah dibagi kelompok Berkolaborasi Melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya Kemudian Perumuskan hasil diskusi Dan mengunggahnya ke kelas maya Sebagai penugasan secara mandiri Bisa, secara kelompok bisa Jadi, di sini Bapak Ibu bisa Membuat yang namanya Forum diskusi di kelas maya Nah, tadi kan kelasnya sudah dibuat Kemudian ketika tahap processing data Bapak Ibu bisa memicu Diskusi sesuai melalui Kelas maya di Forum diskusi Jadi, di sini nanti Bapak Ibu bisa klik Bisa ketik Diskusi apa yang mau Bapak Ibu beri Kemudian setelah data itu di Koleksi dan di Proses Selanjutnya masuk ke dalam tahapan verifikasi Di mana peserta didik ini Mempresentasikan hasil pengolahan data Ke peserta didik lainnya Dan ke Bapak Ibu guru sekalian Bisa melalui video conference Atau apabila Terdapat keterbatasan jaringan Atau paketan Bisa Para peserta didik Secara berkelompok Melakukan Presentasi Kemudian difoto Kemudian dikirimkan ke WA kelas Itu bisa Kemudian setelah dikirimkan Peserta didik lain Dari kelompok lain Itu dapat memberikan tanggapan Terhadap presentasi Kelompok yang sudah mengirimkan video Melalui WA kelas Nah, setelah Memverifikasi Yang terakhir Langkah terakhir adalah Generalization Di mana peserta didik Secara kelompok Membuat kesimpulan Atau generalisasi Berdasarkan hasil dari verifikasi Dan masukan dari pendidik dan peserta didik Jadi di tahap verifikasi Itu nanti ada diskusi-diskusi juga Diskusi-diskusi dan Masukan saran Baik dari pendidik maupun peserta didik Kemudian Hasil dari Pekerjaannya Bisa diunggah Kedalam kelas maya Yang sudah Bapak Ibu Beri Jadi di sini ada Kegiatan sinkronus Dan asikronus Nah, apa sih Peran pendidik, peserta didik, dan orang tua Dalam pembelajaran Model Discovery Inquiry Learning ini Di tahap persiapan Pendidik berperan dalam Menyiapkan kelas daring Jadi kelas daring Kelas maya Di fitur rumah belajar Itu Bapak Ibu Siapkan sendiri Mulai dari upload modul Mulai dari upload tugas Mulai dari upload Soal-soal Itu Bapak Ibu Siapkan Kemudian Peran dari peserta didik Yaitu mendaftar kelas maya Nah, di sini Tua juga berperan Yang pertama adalah Memfasilitasi perangkat TIK Yang dibutuhkan oleh Para siswa Kemudian melakukan pendampingan Jika diperlukan Biasanya ini Terutama untuk jenjang SD Nah, di sini orang tua Hanya melakukan pendampingan Bapak Ibu Bukan mengerjakan tugas dari Anaknya Biasanya Bapak Ibu sekalian Para pendidik Pasti mengeluh akan hal itu Kemudian di tahap kelaksanaan Para pendidik Berperan dalam Memfasilitasi kelas daring Hanya sebagai fasilitator Kemudian Memberikan pendampingan Selama kelas berlangsung Jadi di sini sifatnya Pesta didik yang berperan aktif Dan kemudian memberikan feedback Terhadap penugasan Dan meluruskan Apabila terjadi Salah konsep Dari para peserta didik Nah, peran dari peserta didik Adalah ini Mengakses kelas daring Menyimak stimulus Melakukan semua aktivitas pembelajaran Dengan menggunakan Model Discovery Inquiry Learning Kemudian orang tua Seperti persiapan Hingga pasca Itu sama adalah Memfasilitasi perangkat TIK Peranannya Dan melakukan pendampingan Kepada peserta didik Untuk pasca Pembelajaran Pendidik merangkum Dan mereview Pembelajaran kepada Peserta didik Kemudian Peserta didik mengikuti evaluasi Nah, evaluasi ini Bisa Bapak Ibu berikan Dengan memanfaatkan Bangsoal di portal Rumah Belajar Jadi, seperti itu Peran dari Pendidik Peserta didik Dan orang tua Sangat berkaitan Jadi, intinya Di penerapan model Discovery Inquiry Learning ini Adalah Pemecahan masalah Menitikberatkan pada Pemecahan masalah Sehingga Peserta didik Dapat melakukan Eksplorasi sendiri Nah, sikat-sikat tadi Sudah kan jujur Kemudian Dengan adanya Discovery Inquiry Learning ini Akan menimbulkan Sikap Rasa ingin tahu Oleh siswa Sehingga Jadi, gini Ketika Mendapatkan masalah Pasti para Peserta didik Menanamkan Rasa ingin tahu Kenapa sih Kok seperti itu Kenapa kok Bisa seperti itu Pasti seperti itu Nah, itu dapat Menimbulkan Rasa ingin tahu Terbuka Dan sikap Objektif Dari Peserta didik Oke Saya kira Singkat saja Materi saya Saya kembalikan lagi Ke moderator Ya Terima kasih Bu Bumida Bumida suara saya Terdengar Terdengar Bu Terima kasih ya Bu Mida ya Singkat Jelas dan padat Ya Itulah materi yang Disampaikan oleh Rekan saya tadi Ibu Mida Ayu Restanti Dari SMP Negeri Empat Menggala Ya Ibu Bida ini merupakan SRB Lampung Tahun 2020 Ya Sedikit materi yang Saya cuplik dari Ibu Mida Oh ya Bapak Ibu Peserta jangan lupa Untuk mengisi daftar hadir ya Linknya Ada di kolom chat Jangan lupa Setiap materi Harus mengirimkan Atau Mengisi Kolom daftar hadir Ada 6 Sintak ya Dalam Apa tadi Model Pebelajaran Discovery Inquiry ya Dari Bu Mida tadi Ada Stimulation Problem Statement Data Collection Data Processing Verification Dan Generalization Ya Itu bisa diterapkan Dalam pembelajaran Jarak jauh Di masa COVID-19 Ini Ya Ibu Mida Nanti untuk Bapak Ibu Ya Yang bertanya Silahkan Ditanyakan Di kolom chat Nanti akan kita bahas Di sesi tanya jawab Setelah materi Yang kedua ini Pak Rudy Pak Ruby Karena kayaknya ngantuk ini Sepertinya ini Para peserta ini Antusiasisme Agak itu Bagaimana kalau kita Kita putarkan dulu videonya Pak Rudy Pak Rudy Oh Baik Bapak Ibu ya Untuk mengisi ya Biasanya jam-jam segini itu Memang agak Apa ya Lumayan ya Saya tes lagi Seperti moderator yang sesuatu tadi Bu Sarah ya Rekan kami Bu Sarah Kalau saya bilang merdeka Kita kepalkan tangan ya Bapak Ibu peserta Merdeka belajarnya Ayo Bapak Ibu Kalau saya bilang rumah belajar Maka silahkan Simbolnya Rumah belajar Ayo Bapak Ibu Silahkan Terima kasih ya Dan untuk materi yang kedua Ini Bapak Ibu Materi yang kedua Akan disampaikan oleh Ibu Nufis Melodiana Fitriah SPDGR Ibu Nufis Halo Oh iya Ibu Nufis sudah siap Sudah masuk ya Sudah masuk Ya sedikit profil ya Ibu Nufis Melodiana Fitriah SPDGR ini Merupakan guru SMP Negeri 4 Krui Kabupaten Pesisir Barat Beliau mengampu Mata pelajaran seni budaya Ya Ibu Nufis ya Ibu Nufis bisa Sebentar tentang Sebelum sampai ke SMP Negeri 4 Krui ini Mana saja ya 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 terima kasih Ibu Jadi Saya Lahir dan tumbuh besar Di Jawa Timur Di Kabupaten Jember Saya lahir tahun Mohon maaf Saya lahir pada tanggal 1 Mei Tahun 1991 Saya melanjutkan pendidikan Di Universitas Negeri Surabaya Pada tahun 2019 Dan pendidikan profesi guru Di Universitas Negeri Jakarta Dan Alhamdulillah Rezeki dan jodoh saya Ada di provinsi Lampung Akhirnya mengantarkan saya Hingga sampai di Pesisir Barat ini Ibu Oh iya Ibu Nufis ya Berarti Ibu Nufis, Ibu Mida Dengan saya ini sama ya Sama-sama dari Jawa Timur Ini gak janjian loh kita ya Jadi satu tim pun gak janjian Jember saya dari Ngawi ya Sama-sama dari Jawa Timur Yang berkecimpung di Lampung ya Ya Alhamdulillah Udah KTP Lampung ya Oke Udah KTP Lampung juga ya Ya Ibu Mida ini Sebentar lagi kayaknya Ikut juga KTP Lampung ini Amin Amin Ya Bu Nufis silahkan Waktunya ya Ya Nanti untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa Bisa Ditanyakan di kolom chat Nanti Akan kita Bahas di sesi tanya jawab Silahkan Bu Nufis Terima kasih Bu Murgi Sebelumnya saya Mau menyapa dulu Terima kasih atas kehadiran Dari Perwakilan Pusdatin Kemdikbud Di Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Daerah Tersempat Bapak dan atau Ibu Dari PTP Lampung Dari IIB Dharma Jaya Atau banyak yang belum saya sebutkan Saya juga mau Memberikan salam dulu Untuk teman-teman SRB Dan Duta Rumah Belajar Kemudian untuk seluruh peserta Yang berkenan untuk hadir Di ruangan Zoom ini Dan tidak lupa Saya akan mengucapkan juga Salam untuk yang ada di Youtube Di live streaming Youtube Kita bertemu lagi Di hari kedua Kali ini Saya akan Lebih tepatnya sih Sambil berbagi pengalaman Ada sedikit inovasi yang Simpel sekali Untuk mendukung pembelajaran Di sini saya akan coba share screen Kelihatan ya Bu Murci ya Kelihatan Oke Jadi kali ini saya akan membahas tentang manfaat infografis dalam pembelajaran Bisa dibilang sih ini untuk mendukung pembelajaran Bisa dibilang sih ini untuk mendukung pembelajaran Jadi mungkin Bapak Ibu sudah Sudah sering mendengar kata infografis atau mungkin Belum pernah pernah memakainya cuma tidak tahu namanya ya apakah itu infografis Nah jadi infografis itu adalah Gabungan dari informasi kemudian grafis Biasanya dalam bentuk gambar Jadi gabungan informasi dan grafis Jadi gabungan informasi dan grafis apakah sama seperti poster gitu ya Coba kita lihat contohnya dulu Nah bagaimana infografis bisa bermanfaat untuk pelajaran Nah kita lihat seperti ini Jadi infografis itu Jadi ada grafik atau gambar yang mendukung tulisan Gunanya adalah untuk yang pertama Biar lebih mudah untuk diingat Jadi jika kita bandingkan Kita lebih banyak teks dengan ada gambarnya atau grafiknya Maka penelitian juga menyampaikan bahwa manusia lebih mudah mengingat gambar dibandingkan teks Kita bisa lihat gambar ini contoh ada guru Kemudian ada papan tulis dan ada teks matematika Mungkin kita kan menganggap aduh matematika itu pusing dan lain-lain ya Tapi dan kita melihat infografis ini Oh ternyata cara mudah Oh ini tentang cara mudah Cara mudah menghitung Perkalian 90-an Kemudian ada lagi Nah seperti ini Kita bisa melihat ini ada perbedaan Keduanya Ini yang teks saja Kemudian ini ada grafik infografis Kita bisa melihat Dengan infografis Kita bisa melihat perbedaan Misalkan ini materi biologi Kalau tadi materi matematika Sekarang materi biologi Ternyata Oh seperti inilah tumbuhan yang monokotil Dan seperti inilah tumbuhan yang dikotil Jadi sebetulnya ini Bukan Mengajak Bapak Ibu untuk Ayo kita membuat grafis Tapi Bisa dijadikan ini sebagai Inovasi atau tambahan Selingan dalam kegiatan pembelajaran Karena Posisinya seperti ini Apalagi di zaman pandemi seperti ini Pengalaman saya Mengajak di daerah yang sinyalnya Ya Kadang suka kadang duka gitu kan Jadi Siswa kadang saya berikan video misalkan Ada yang bisa membuka ada yang tidak Bisa jadi ini solusi Atau misalkan ini juga bisa untuk Dibuat untuk kesimpulan Misalkan Anak-anak disuruh membaca Membaca seperti yang ini Bisa di buku Di internet Di sumber belajar rumah belajar Dan lain-lain Nanti anak-anak ditugaskan Untuk Membuat kesimpulan Dengan infografi seperti ini Itu bisa Bapak Ibu bisa pakai Bisa juga Anak-anak muridnya diarahkan Untuk berinovasi seperti ini Kemudian Manfaatnya juga Pembaca langsung mengetahui inti pembahasan Misalkan kita melihat gambar Kita lihat gambar yang paling besar Tentang Sultan Hasanuddin Ini contoh untuk pelajaran sejarah Sultan Hasanuddin Berarti kita langsung tahu inti pembahasannya Berarti ini menceritakan tentang siapakah itu Sultan Hasanuddin Kemudian Infografis itu juga mampu meningkatkan minat membaca Nah Jadi dengan didukung grafis yang lucu Dengan tulisan yang bisa dibilang ini kontras dan sangat jelas Itu bisa meningkatkan minat pembaca Dan kenapa infografis ini juga Ini bisa juga digunakan untuk Kita bisa memberi manfaat bukan hanya pada peserta didik Tapi juga untuk siapa saja di media sosial kita Jadi kita lihat anak-anak kita sudah punya Facebook Anak-anak kita sudah punya Instagram Ada yang pakai WA Jadi bisa kita tampilkan di status WA Dengan tidak langsung Orang yang melihat maka akan belajar disitu Nah sama seperti ini Bisa juga infografis untuk mengarahkan informasi Misalkan Tentang materi sumber belajar yang ada di rumah belajar seperti ini Bisa Bapak Ibu bisa gunakan infografis seperti ini Dipasang di media sosial Di status dan lain-lain Mungkin gunanya adalah memberikan informasi dan mengarahkan peserta didik kita Untuk kalau mau belajar ini ada di sini Kurang lebih seperti itu Seperti ini juga Kemudian juga bisa memberikan tutorial-tutorial Nah tutorial atau informasi atau cara-cara dengan hanya satu gambar ini saja Seperti bagaimana caranya mencegah penularan COVID-19 Misalkan seperti ini Kemudian bagaimana gejala umumnya Kurang lebih seperti itu Nah kapan infografis digunakan untuk pembelajaran Jadi infografis ini bisa digunakan yang pertama Untuk pengenalan materi bisa kita selingi Mungkin kalau hal-hal ini Misalkan kita terkendala sinyal mengenalkan materi Mungkin kalau kita kirimkan ini ke infografis ini ke grup WA dan lain-lain Anak-anak bisa lebih mudah mengakses bisa juga Bisa juga infografis ini digunakan untuk Misalkan memberikan kesimpulan pada pembelajaran Nah misalkan anak-anak nih diarahkan untuk belajar di sumber belajar Misalkan sumber belajar yang ada di rumah belajar Nanti anak-anak setelah menyaksikan video ini Silahkan bikin rangkuman dalam bentuk infografis Nah bisa seperti itu dan lain-lain Kemudian membuat sendiri sesuai butuhan Nah misalkan seperti ini Bapak Ibu saya tidak bisa membuat infografis Bagaimana saya bisa memberikan ke anak-anak Kalau sekarang di internet sudah banyak sekali info-infografis Yang bisa Bapak Ibu ambil dan kemudian di-share ke anak-anak Tapi terkadang ada materi yang Bapak Ibu tidak ada di sana gitu Yang mengharuskan untuk membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan Jadi ada aplikasi desain grafis Kalau yang biasa menggunakan ada PC Ada Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustration dan lain-lain Itu biasanya digunakan untuk ilustrator yang menggunakan PC Tapi saat ini dengan canggihnya smartphone Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berikut ini Untuk membuat infografis Ada PixArt atau apalagi yang belum bisa Belum punya pengalaman dalam mendesain-mendesain Ini ada aplikasi yang bernama Canva Ini sangat membantu sekali untuk membuat infografis Dan seperti ini Jadi ada juga Autodesk Sketchbook seperti ini Ini malah Bapak Ibu bisa menggambar secara langsung dari sini Jadi bagaimana bisa membuat infografis yang menarik Kita lihatlah gambar yang ini Kita yang pertama menggunakan form yang menarik dan mudah dibaca Kita lihat judulnya saja Dari judulnya dari jauh saja kita sudah terlihat Program pemberian kuota internet bagi peserta didik sangat terlihat jelas Jadi fontnya menarik dan mudah dibaca Tidak perlu yang terlalu miring-miring berombak-ombak Cukup fontnya yang sederhana seperti ini Dan juga warnanya kontras Seperti ini memilih warna menggunakan tone yang berbeda pada warna yang sama Jadi menyesuaikan kecerahan untuk kontras Jadi warna orange dan warna yang di belakang backgroundnya ini Sangat kontras sekali Kemudian pemilihan fontnya juga harus dibatasi Jangan sampai dalam satu infografis itu ada bermacam-macam jenis font Jadi bukannya malah menarik Malah kelihatannya sangat kurang menarik jadinya Kemudian berikan gambar yang sesuai menggambarkan informasi Nah misalkan untuk siswa, untuk guru, untuk mahasiswa Nah bisa kita berikan gambar sesuai dengan keinginan atau sesuai menggambarkan dengan informasi yang akan kita berikan Kemudian menyusun teks dengan gambar dengan seimbang Jadi jangan sampai fontnya terlalu besar Atau terlalu banyak, terlalu penuh Gambarnya hanya kecil saja di ujung Bagaimana kita menyesuaikan posisi gambar dan posisi fontnya ini Yang kira-kira menarik dan kira-kira orang mudah untuk membacanya Jadi kreativitas dan keorisinilan Nah ini dia Jadi kalau memang sih kita belum bisa membuat grafik sendiri atau belum bisa menggambar sendiri Ada kita bisa lihat di internet Gambar-gambar yang bisa diakses secara gratis Namun alangkah lebih baiknya kalau bisa membuat gambarannya sendiri Kemudian bermain dengan simetrik Menyusun ini ada kita mau buat rata tengah nih tulisannya Biar maksudnya lebih pas di tengah enak dilihat bisa Atau untuk seperti ini kita buat rata pinggir misalkan Itu boleh Oke sekian dari saya penyelesaian dari saya Nanti Bapak Ibu yang bertanya bisa langsung bertanya lewat chat Atau nanti yang dari YouTube boleh nanti akan saya lihat yang dari YouTube Gitu Terima kasih Ibu Murdiati Saya kembalikan kepada moderator Ya Keren ya Bu Nufis ya Bapak Ibu baterinya Infografis Dimana infografis itu adalah gabungan antara tulisan dan grafik Ya ini kalau kita membuat apa media pembelajaran dengan infografis ini kayaknya anak-anak akan tertarik Karena disitu ada gambar-gambar yang menarik ya kita ambil gambar-gambar yang begitu menarik Sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan infografis ini Ya Ibu Bida Ibu Mida masih ada ya Ibu Mida Ini ke kolom Ya sesi tanya jawab ya kita sambung aja karena nanti takutnya waktu sudah sangat Mepet ini nanti ketika waktu zuhur kita harus sudah selesai ya istirahat sebentar nanti baru lanjut ke sesi yang berikutnya Ya Ibu Bida Karena untuk pertanyaan ini masih banyak dari ke Ibu Bida ya Kemudian untuk Bu Nufis ini belum ada chat yang masuk ini gak tau kalau yang dari ini ya Ya Kita bergantian Ibu Bida ini ada pertanyaan dari Ibu Saudatus Saniyah ya lewat kolom chat ini tadi Apakah ada kendala yang dihadapi dalam Pembelajaran tatap muka saja kadang susah kita terapkan apalagi di masa PJJ seperti sekarang ini Berarti pertanyaannya adalah kendala yang dihadapi kita menerapkan dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning tadi Ibu Mida Langsung dijawab Ibu Mida ya atau saya bacakan yang kedua Langsung ya Langsung saja ya Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Saudatus ya Oke Di model Discovery Inquiry Learning selain ada kelebihan Juga pasti ada yang namanya kekurangan Ada kendala dalam penerapan model ini Terutama di masa pandemi seperti ini Nah Nah Jadi Masalah yang sering dihadapi Untuk penggunaan model ini Yang pertama adalah siswa itu harus ada yang namanya Kesiapan Kemampuan serta keberanian Untuk yang namanya Mengetahui keadaan di sekitarnya Jadi siswa itu harus siap Dengan kondisi-kondisi atau stimulus-stimulus yang sudah Bapak Ibu beri Kemudian kendala yang kedua Apabila Diterapkan di kelas yang besar Maka bentuk ini tuh kurang berhasil Karena Membutuhkan waktu yang cukup lama Jadi Model ini Tidak bisa Satu dua hari Dipakai Tapi memerlukan Waktu yang sangat lama Waktu yang cukup lama Untuk diterapkan Seperti itu Bu Untuk pertanyaan dari Ibu Saudara Jadi Kendalanya adalah Memerlukan waktu ya Waktu yang lebih lama Untuk diterapkan Dalam Seperti itu ya Nah ini yang kedua Bu Mida sekalian saja Dari Ibu Rika Mayasari Apa sih kekurangan deal ya Maksudnya discovery inquiry learning tadi Jika diterapkan secara daring Kalau tadi kendalanya Sekarang diminta Untuk kekurangannya Bu Mida Sama sepertinya Bu Untuk kekurangannya Ya itu tadi Sesuai itu harus siap Kemudian yang kedua ya Cukup waktu yang lama Kekurangannya Itu samanya Seperti kendalanya Seperti itu Ibu Oh ya Ini satu lagi Ibu Midla ini Ini dari Ibu Silvia Irmayani Ini banyak sekali ini ya Tapi saya ambil garis Besarnya saja ya Bahwa Ibu Silvia Irmayani Ini Apa ya Untuk menerapkan Discovery inquiry Ini kan Dalam tatap muka aja Atau Untuk siswa SMP ini ya Ini masih bingung Untuk menggabungkan Antara kedua model ya Antara discovery sama inquiry Ini ya Jadi Pertanyaannya adalah Bentar Apa Ya dari Ibu Seperti tadi Apa ini kok ilang sih Jadi Nanti Sebentar Nah Kalau dalam masa daring ini Atau masa pandemi ini Siswa ini Agak Apa ya Agak susah membangkitkan Ketika anak itu disuruh aktif Atau bertanya Ya Jadi Ibu Tadi siapa ya Ibu Irmay ya tadi Itu Bagaimana caranya Untuk membuat siswa itu Bisa antusias Gitu Bu Mida ya Bagaimana caranya ya Berarti Bagaimana cara Untuk membangkitkan siswa itu Agar bisa menjadi Antusias Gitu Silahkan Bu Mida Oke terima kasih Atas pertanyaannya Nah Bagaimana cara Menimbulkan rasa Ingin tahu Rasa antusias siswa Jadi Di tahapan yang pertama Ada tahapan stimulus Disitu Para guru Mencari Sekiranya Stimulus yang Menarik Untuk siswa Stimulus yang Ada di dalam kehidupan sehari-hari Nah Nanti Guru Nanti akan Merangsang siswa Dengan Menggunakan Yang namanya 5W 1H Jadi Nanti Dibentuk kelompok Dimana Satu kelompok ini Wajib Halnya Membuat Yang namanya Memunculkan Yang namanya Suatu masalah Nah Masalah itu Didapat dari mana Didapat dari 5W 1H ini Jadi 5W 1H itu merupakan Kuncinya Agar Siswa Itu Menanya Siswa itu Memperoleh Masalah Dari situ Dari 5W 1H Dan Kuncinya Ada di Stimulus yang Menar Misalnya ya Contoh Bisa dipakai Di Ada yang nanya Ini Nanya sekalian Katanya Contoh Stimulus Hari-hari itu apa Gitu Oke Misalnya di Pelajaran bisa dipakai Untuk Pelajaran Mata pelajaran Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Nah Setelah lulus dari sekolah Misalnya ini Stimulusnya ya Setelah lulus dari sekolah Alumni itu Biasanya langsung mencari Yang namanya Pekerjaan Nah Oleh karena itu Kita ini Pasti perlu punya Yang namanya Keterampilan Membuat surat Curriculum VT Atau Surat Lamaran Pekerjaan Baik Dalam bentuk Bahasa Indonesia Maupun Dalam bentuk Bahasa Inggris Nah Kuncinya Namun Banyak kasus Surat Lamaran Yang ditolak Berkali-kali Nah itu Kunci dari Stimulusnya Banyak kasus Surat Lamaran Pekerjaan Yang ditolak Nah nanti akan Melangsang Siswa itu berpikir Kenapa ya Ada apa dengan Surat Lamaran ini Kenapa kok Sampai Ditolak Oleh Suatu Perusahaan Nanti akan Mengunculkan 5 W1H itu Jadi menimbulkan Yang pertama Apa Menyebab Surat Lamaran tersebut Ditolak Yang kedua Bagaimana caranya Agar surat Lamaran tersebut Diterima Oleh suatu Perusahaan Itu sih Menurut saya Ini gantian Ini gantian dulu ya Untuk Bu Nufis Ini kayaknya Bu Mida biar Agak istirahat dulu ya Bu Mida ya Bu Nufis ya Bu Nufis Bu Nufis Oke Bu Ya ini dari Bu Melianti Ibrahim ini ya Bu Nufis Bagaimana Memunculkan Infografis Klik apa gitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini Yang kedua Apakah foto kita ini termasuk Kedalam Infografis Ya ada dua pertanyaan Melianti Ibrahim Bu Nufis Oke Terima kasih Bu Melianti Jadi Sesuai dengan pengertiannya sih ya tadi Kalau Infografis itu Berarti Gabungan dari Info Maksudnya Informasi Berupa teks Kemudian ada Grafis Grafis itu Gambar Bisa juga dengan Grafik Jadi Misalkan nih Kalau Mau Memunculkan foto Ibu gitu ya Bisa juga Dengan catatan Fotonya Menunjang Informasinya Gitu Kemudian Apa tadi pertanyaannya Bu Klik apa gitu ya Ya klik Memunculkan Oh memunculkan Jadi Memunculkannya Bisa dikasih itu ya Bu Nufis ya Mungkin tutorialnya Atau apa ya Maksud Maksudnya Memunculkan ini gimana ya Jadi Mungkin memunculkan Mendapatkannya Atau gimana gitu ya Bu ya Mungkin ya Jadi Kalau memunculkan Jadi Misalkan nih Saya guru Ini misalkan Guru IPA misalkan ya Jadi Saya lagi Mengajar materi Pertumbuhan Tanaman gitu Berasal dari biji Kemudian Akarnya keluar Dan lain-lain Nah itu Disitu saya cari aja Disitu di gambarnya Misalkan kalau di internet Tidak ada Itu kan Nanti Ya saya buat sendiri Gitu Jadi ada yang tanya juga Sekalian ini tadi Bu Ada Panduan membuatnya Dengan salah satu aplikasi itu Bu Tadi ada yang tanya Bu Bisa ini ya kali ya Share screen aja ya Apa pakai HP atau pakai ini ya Saya coba dulu pakai yang aplikasi Autodesk Sketchbook ya Silahkan Bu Nufis Ya Jadi kenapa aplikasi ini sih Aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa dibuat di handphone Di HP juga bisa Di laptop juga bisa Nah Nah disini saya buat baru Ini misalkan nih Saya mau buat tentang Cara menggunakan masker yang baik misalkan ya Ini Bapak Ibu kalau misalkan Pengen gambar sendiri Itu bisa pakai aplikasi ini Nah misalkan kita mau buat gambar Misalkan Aduh Kita gambar aja orang gitu ya Nah Nah seperti ini bisa Sebelumnya kalau Bapak Ibu pengen belajar membuat seperti ini Di Youtube saya Nufis Melodiana Disitu ada tutorial-tutorial Saya buat tutorialnya Kalau membuat Gambar infografis seperti ini Itu bisa Jadi bikin dari handphone pun bisa di Bapak Ibu Nah misalkan kurang lebih seperti ini ya Saya mau gambar bagus-bagus juga nanti kelamaan Misalkan Misalkan seperti ini Misalkan Nanti bisa ditambahkan teksnya Nah misalkan seperti ini Ini Misalkan seperti ini Nanti backgroundnya dibuat berbagai macam boleh bisa Ini kalau untuk yang kita gambar sendiri Selanjutnya saya coba share yang dari handphone Ini dari handphone Disini ada Pixar Ada Pixar di bawah Kemudian ada Canva juga Kita coba pakai yang Canva Ini yang aplikasi yang mudah sekali Kalau buat infografis Kita bisa pilih aja disini Pengen membuat Poster misalkan ya Pilih aja Disini ada template-templatenya Nah bisa pilih Nanti disesuaikan Pengen mau dibikin pelajaran apa Tekstnya bisa diganti Gambarnya bisa diganti Seperti ini Ini yang paling mudah Kemudian ada PixArt juga Ya Bisa juga kita buat dari Kanvas yang kosong Nah kemudian kita beri stiker Kita cari misalkan Tentang tumbuhan Oh misalnya disini nggak ada Mungkin disini cari tentang Burung misalkan ya Nah kita misalkan mau pilih Gambar burung Kita mau menjelaskan anatomi burung Misalnya ke anak murid kita Misalkan Saya ambil satu gambar Nah anatomi Kita bisa kasih teks Nanti disini Anatomi burung Nah Nanti bisa tambahkan anak panah bisa Gambahkan tulisan-tulisan yang lain bisa Kurang lebih seperti itu Bu Nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri aja Sudah Begitu Bu Murji Oh iya Nanti apa Ya Kalau Bapak Ibu Pengen belajar Untuk membuat infografis Belajar menggambar Nanti bisa Datang aja ke Web saya Melodiana.web.id Nanti di Pintasi saya itu tadi Ada alamat webnya Disitu nanti Kalau Bapak Ibu Klik itu Di baling bawah sendiri Ada chat langsung terhubung Ke WA saya Bisa ngobrol-ngobrol langsung Kalau pengen belajar Gitu Oh iya Terima kasih Bu Nufis Ya Ini pertanyaannya Adalah Apa ya Dari Ibu Rani Mariani Ini Ibu Nufis Jika berkenan Boleh dikirimkan video tutorial Pembuatan infografisnya Oke Nanti Saya share di Grup Telegram Ya channelnya Oh iya Selamat webnya Bu Nufis Ya Nanti saya share di Di grup Telegram ya Ya Ini ada lagi Satu pertanyaan Bu Nufis ya Oh lagi ya Dari Gaya TSPD Kalau untuk bahasa Inggris ya Untuk mapel bahasa Inggris Ini metode infografis ini Bagaimana ya Cara penerapannya gitu Oh iya Kemarin ini saya Sempat nonton di Instagram Bu Ada channelnya Ini kalau nggak salah Instagramnya Kampung Inggris Pare Mungkin Ibu yang guru bahasa Inggris Pasti tahu ya Nah di situ coba Ibu bisa Lihat di sana Di Instagramnya Kampung Inggris Pare itu Itu di sana Mereka membuat Penjelasan tentang Bahasa Inggris Penggunaan Bahasa Inggris yang benar Misalkan Saya tidak terlalu Ini pelajaran Bahasa Inggris ya Bu Saya mencontohkan aja Jadi ada Kemarin contohnya itu Penggunaan Terima kasih itu Tidak hanya thank you Misalkan seperti itu ya Jadi ada macam-macam Ada gambar bulenya Kemudian Ada tulisannya Thank you dengan Berbagai macam Versi Jadi tidak hanya Mengucapkan thank you Tapi bisa yang lain-lain lagi Seperti itu Itu bisa itu menarik Jadi kayak misalkan Tenses dan lain-lain Itu apa-apa ya Ibaratkan seperti Kalau di infografis Lebih kekayaan rumusnya Rumus dan langsung Contohnya Jadi tidak Tidak terlalu banyak Penjelasannya Itu yang saya lihat Nanti ibu aja Coba cek Nanti kalau misalnya Bisa jadi ya Bu Nufis ya Nanti untuk channel Apa ya apa Tadi Instagram Kampung Inggris ya Bisa di share di Rutele juga ya Di Rumah Belajar juga Di Rumah Belajar juga Bu Nanti Bapak Ibu Ada Instagramnya Rumah Belajar Itu juga Banyak infografis Yang Bapak Ibu bisa lihat Maksudnya tengok-tengok Oh ternyata seperti ini Ya gitu ya Jadi di Instagramnya Rumah Belajar Jangan lupa di Follow Instagramnya Disitu Bapak Ibu Bisa cek disitu Jadi infografis ini Nggak hanya untuk Kepembelajarannya aja Tapi tentang informasi juga Informasi-informasi terkait pendidikan Oh ya terima kasih Bu Nufis Ini ada satu pertanyaan Bu Mida ya Bu Mida Halo Bu Mida Bu Mida masih Halo Ibu Oh ya Bu Mida ini ada pertanyaan Pertanyaan dari Ibu Asri Heni ya Apakah metode deal Maksudnya Discovery Inquiry Learning ini Bisa diterapkan Untuk semua mata pelajaran Itu pertanyaan dari Ibu Asri Heni ya Apakah metode Tadi ya Discovery Inquiry Learning itu Bisa diterapkan di semua mapel gitu Bu Ya Bu Silahkan di jawab Bu Mida Oke Terima kasih atas pertanyaannya Menurut saya Discovery Inquiry Learning ini Bisa Untuk dipakai di semua Jenjang mata pelajaran Jadi disesuaikan dengan Materinya Bapak Ibu Terlebih dahulu tapi ya Kemudian Bapak Ibu Cari stimulus yang tepat Agar model ini dapat berjalan dengan baik Gitu Lebih Lebih Banyaknya memang Di pelajaran IPA ya Karena sifatnya meneliti Tapi bisa dipakai di seluruh Di semua mata pelajaran Disesuaikan saja dengan materinya Dan tidak semua kan Tidak semua materi yang ada misalnya di matematika Tidak semua materi matematika pakai model ini semua Tidak Tapi bisa Disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan Bapak Ibu sekalian Disesuaikan sama tujuan pembelajarannya Terima kasih Ini pertanyaan untuk Bu Nufis Terima kasih ya Bu Mida ya Ya Ibu Bu Nufis Ya Bu Ya Ini dari Ibu Deva Miranda ini ya Ibu Deva Miranda ini Apabila kita membuat media pembelajaran Itu misalnya kita mengambil apa ya Mengambil gambar atau video dari internet ya Apakah itu termasuk dalam plagiasi Terus bagaimana cara untuk menghindari plagiasi ya Ya baik terima kasih Oke Terima kasih Ibu Ibu siapa yang bertanya tadi Ibu? Deva Miranda Ibu Deva ya Ya terima kasih Ibu Deva Jadi Ada yang bisa digunakan secara gratis Seperti freepik.com Terus apalagi saya lupa Disitu ada yang gratis, ada yang premium Nanti Bapak Ibu bisa cek aja Biasanya gitu ya Yang gratis itu tidak ada Ininya apa namanya Signature kok signature Apanya ya Bu ya Watermark Nah biasanya tidak ada watermarknya Bisa aja kita cari free graphic Atau freepik Nah nanti itu Bapak Ibu bisa pakai Karena itu gratis Jadi sifatnya kalau cuma untuk membuat Apa namanya Untuk pelajaran buat anak-anak sih tidak masalah gitu Biasanya yang dijadikan permasalahan Itu jika digunakan untuk komersil gitu Biasanya menjual Menjual karya orang lain Itu yang biasanya yang agak sedikit Harus berhati-hati gitu Jadi biasanya kalau yang premium Biasanya dari webnya sendiri itu Mencantumkan watermarknya Biasanya seperti itu Dan jika ingin gratis ya Beli biasanya gitu Tapi sekarang daripada beli Lebih baik Mencoba aja Membuat sendiri Kalau tidak sanggup Atau itu terasa lebih sulit Ya menggunakan yang gratis saja Yang penting Anak-anak suka Yang penting anak-anak Yang penting anak-anak suka Yang penting Lebih tepatnya Selingan Buat anak-anak Biar tidak bosan Jadi karena anak-anak sih Apalagi anak-anak SD SMP Masih suka yang gambar-gambar Jangankan anak SD SMP Saya aja Lebih senang membaca yang Infografis gitu Saya aja yang seperti ini aja masih suka Yang ada gambar-gambarnya Infografisnya senangnya yang bergambar-bergambar Ya Bu Lebih nyantol saya Betul Bu Karena kalau saya pribadi sih ya Tapi memang cara belajar orang berbeda-beda ya Tapi kalau saya lebih Kalau belajar lebih nyantol dengan yang Ada dukungan gambar-gambarnya Itu kalau saya gitu Memang kita kan Cara belajar anak-anak peserta didik kita kan Memang berbeda-beda Ada yang dia membaca teks saja sudah cukup Ada yang perlu diimbangi dengan Grafik juga cukup Jadi kalau Kalau saya sendiri Untuk murid-murid saya Kebetulan saya seni budaya gitu kan Tidak hanya seni Tidak hanya pelajaran Seni rupa aja Saya tampilkan Tampilkan infografis ini Seni musik pun Atau seni teater pun Saya juga dampingi dengan gambar gitu Karena Anak-anak saya lebih paham Begimikian daripada saya ngomong Ngidul kadang-kadang anak itu Tidak begitu muda Apalagi Masa pandemi kayak gini gitu ya Kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak Susah tetap muta Mau fikon kadang ada yang bisa ada yang tidak Jadi Saya arahkan Yang bisa kita gunakan internet Gunakan yang internet Yang tidak bisa saya Apa ya Istilahnya Variasikan gitu Variasikan dengan infografis Jadi biasanya anak-anak yang sisanya susah Saya kasih infografis kan Lebih mudah downloadnya Jadi gitu Kalau yang tidak bisa Yang bisa muncul internetnya Saya kasih video pembelajaran Dari sumber bebelajar Dan lain-lain Jadi intinya Berusaha untuk Apa ya Anak-anak yang tidak ada sinyalnya Juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama gitu sih Hanya itu aja Bu Oh ya Terima kasih ya Bu Nufis ya Jadi intinya Mau menghindari plagiarisme Ya kita Belajar membuat sendiri Ya mungkin Kalaupun kita mengambil Dari internet atau itu Biasanya ya Kalau kita membuat media pembelajaran Itu kan di akhir ada sumber referensi ya Ya itu Contohkan aja sumber referensinya Jadi itu intinya kita kan Tidak menjiplak punya orang ya Tapi kita hanya mengambil Tapi kita hanya sebagai sumber referensi aja Itu untuk penghindarinya ya Bu Nufis ya Ya betul ya Sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi ya Jadi Di kolom Youtube juga Tidak ada Tidak ada pertanyaan Jadi untuk sesi ini Mungkin sampai disini dulu Pak Rudi Halo Pak Rudi Ya Bu Ya Karena Tidak ada lagi pertanyaan Pak Rudi Waktunya Sebenarnya masih ya Tapi pertanyaannya sudah tidak ada Dan materi dari Bu Nufis Sama Bu Bida juga Sudah selesai Pak Rudi Jadi ini Waktunya saya serahkan ke Pak Rudi Tapi sebelum saya tutup ya Bapak Ibu ya Jangan lupa ya Bahwa Untuk mengisi Kolom absen ya Di kolom chat itu sudah dibagikan ya Setiap materi Jadi untuk sesi dua ini ada dua materi Ya yang harus diisi di kolom absen Dimana materi pertama adalah penerapan model discovery inquiry Learning dalam pebelajaran masa darurat COVID-19 Kemudian yang kedua adalah manfaat infografis untuk pembelajaran Nah itu harus mengisi ya Bapak Ibu Jangan lupa Karena kalau tidak mengisi absen nanti bisa-bisa sertifikatnya Tidak bisa didapat ya Kemudian hanya mengingatkan saja Teruslah ya Tadi Bu Mida maupun Bu Nufis tadi ya Karena asik dengan materinya Jadi lupa untuk memberikan mungkin kata-kata penutup atau kata mutiara ya Mereka antusias dengan mutiara Oh gitu Kayaknya hari ini aja yang ada kata mutiaranya ya Iya karena tadi diawali kata mutiara Waduh ini kayaknya gak janjian dulu nih kita mau kata mutiara sih Kalau saya sih gak ada kata mutiara sih ya Cuman lebih ke kayak Berani mencoba gitu aja Apapun itu ya berani aja coba gitu ya Kalau kita salah itu ya Siap menerima kalau kita salah Siap menerima juga kalau kita Apa ya diomongin yang tidak baik dengan orang lain gitu Jadi tetap aja semangat untuk belajar Itu aja sih kalau saya Bu Bu Nufis ya pokoknya Terus mencoba kalau Bu Nufis Lebih tepatnya karena saya seniman Jadi karena saya seniman jadi lebih ke fokus berkarya aja gitu Iya Jangan takut karya kita jelek gitu ya Misalkan kalau Bapak Ibu mau coba infografis nih Mau gambar sendiri yaudah Saya gak bisa gambar saya jelek Gambarnya bodoh amat gitu aja Kerjakan aja karena Dulu pada pembatik tahun lalu Ada seseorang yang bilang bahwa karya yang bagus adalah yang jadi Jadi berarti bagaimanapun hasilnya Kalau jadi itu pasti bagus Ya sukses ya untuk Bu Nufis Bu Mida Oke sama-sama Bu Mida Bu Mida ini kayaknya troubleshoot ya Ya udah Bapak Ibu ya Sebelum saya tutup ya Terus gunakan portal rumah belajar ya Dimana kita ini punya slogan ya Merdeka belajarnya rumah belajar portalnya Maju Indonesia Teruslah berkarya Bapak Ibu dan saya akhiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Pak Rudi Pak Rudi Pak Rudi Oke ya Bu Ya Ya Sama-sama Bu Merdijati Ya Kita sudah sampai di penghujung sesi yang kedua Jadi nanti masih ada sesi ketiga setelah Isoma Jadi kita break dulu sampai pukul 13.00 Jadi untuk teman-teman Jangan lupa nanti ada kuis yang berhadiah yang cukup menarik Oke Jadi jangan lupa untuk nanti di akhir sesi mengikuti kuisnya Oke terima kasih Saya tutup sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita break dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih